Bukan rahasia lagi bahwa Su Fang telah menguasai kebenaran ethereal, dan tidak sulit untuk mengetahuinya. Namun, kebenaran ethereal tidak mungkin dapat mengintegrasikan dan mengendalikan asal-usul dunia Sekte Tian Ming Hao Chang dengan begitu mudah dalam waktu sesingkat itu. Tidak hanya membutuhkan kekuatan besar, tapi juga membutuhkan pengembangan kekuatan dunia hingga tingkat yang bahkan tidak bisa dicapai oleh ahli demigod. Grand Supreme Elder hanya bisa mengendalikan asal-usul dunia melalui segel, tapi dia tidak bisa mengendalikannya secara langsung. Su Fang telah mengintegrasikan asal-usul dunia hanya dalam tiga hari, dan dia dapat mengendalikannya dengan mudah. Tidak mengherankan jika Grand Supreme Elder sangat terkejut. Bukan hanya dia, tetapi bahkan Dewa Mizar pun menganggapnya sulit dipercaya. Huff, selain menguasai 10 ribu hukum daoyang ethereal, kekuatan sihir yang mengintegrasikan asal-usul dunia adalah kekuatan sihir yin dan yang. Apa yang saya kembangkan bukanlah fragment dunia yang dikembangkan oleh para ahli biasa, tetapi pohon dunia. Kekuatan adalah kekuatan dunia yin dan yang yang menyatu dengan fragment dunia. Selain itu, saya telah mengolah dunia dalam tubuh saya. Kemampuan saya untuk mengendalikan dunia besar adalah sesuatu yang bahkan leluhur Tian Ming tidak dapat membandingkannya. Su Fang mencibir dalam hatinya. Dia menggunakan asal dunia untuk mengaktifkan formasi tisura, membentuk belenggu mengejutkan yang menyelimuti bos Liao. Sialan, para idiot dari sekte Tian Ming Hao Chang ini, mereka benar-benar membiarkan Su Fang mengendalikan asal-usul dunia, dan dia menggunakan formasi tisura untuk berurusan denganku. Sialan, sial. Bos Liao kaget dan marah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan bahkan mengaktifkan busur dewa. Meskipun dia kuat dan memiliki senjata ilahi, dia bertarung melawan dunia besar dari sekte Tian Ming Hao Chang. Terlebih lagi, formasi tisura mengandung kehendak jalan surgawi dunia besar dan kekuatan jalan surgawi. Selain itu, ada musuh yang kuat seperti Su Fang. Bahkan jika kekuatan bos Liao sangat menantang, bagaimana dia bisa lolos dari nasib tertekan? Jika kamu tidak ingin mati, berhentilah melawan dan terima belenggu ku. Su Fang berkata dengan anggun. Suaranya yang dingin bagaikan suara jalan surgawi. Kamu ingin aku tunduk pada eksistensi tingkat rendah sepertimu dari dunia yang hebat? Bos Liao adalah seorang bandit dari alam dewa. Dia bahkan tidak mau tunduk kepada dewa Mizar, jadi bagaimana dia bisa tunduk pada seorang kultifator dunia yang hebat seperti Su Fang? Dia mencemoh kata-kata Su Fang. Itu bagus sekali. Su Fang hendak menuju ujung dunia dan memasuki alam surgawi. Melihat bahwa ketiga dewa yang mengembangkan daupanahan memiliki kekuatan luar biasa, dia ingin menerima mereka sebagai budaknya. Tidak masalah jika dia tidak bisa menundukkan mereka. Mayat dewa sejati adalah bahan terbaik untuk budidaya. Tiga dewa sejati sudah cukup untuk membantu Su Fang mencapai alam dewa sejati. Ledakan, ledakan. Su Fang mengendalikan kekuatan dunia dan membantingnya ke arah Bos Liao. Seolah-olah energi alam seluruh dunia menekan tubuh Bos Liao. Tidak peduli seberapa kuat bandit dunia dewa ini, dia masih terus mengeluarkan darah karena tekanan dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Kali ini, Bos Liao akhirnya ketakutan. Menyerah? Aku menyerah. Lao Zi. Su Fang mendengus. Kekuatan dunia di sekitarnya tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih ganas. Bos Liao mengeluarkan setegup darah yang berisi organ dalamnya. Dia segera berkata, Tidak, 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 ini si kecil, si kecil ini bersedia menyerah. Bos Liao membuka lubang dan tubuh ilahinya, memungkinkan Su Fang memasukkan benih segel ke dalam roh primordial dan dantiannya. Benih segel ini diciptakan oleh Su Fang menggunakan kekuatan dunia batinnya. Kecuali dunia batin Su Fang runtuh, Bos Liao tidak akan bisa membuka segelnya. Selanjutnya, Su Fang membelenggu Bos Liao ke dunia batinnya dan menjadikannya sebagai pendamping Liao Lao San. Melihat Bos Liao dan Liao Lao San dibelenggu oleh Su Fang, Liao Lao San, yang terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan roh primordial kedua Su Fang, tiba-tiba panik dan kehilangan semangat untuk bertarung. Di bawah tekanan roh primordial kedua Su Fang, dia terpaksa mundur. Pada akhirnya, dia menyerah untuk melawan dan membiarkan roh primordial kedua Su Fang membelenggunya. Begitu saja, tiga bandit yang dikirim oleh Raja Ilahi Mizar untuk membunuh Su Fang semuanya ditindas oleh Su Fang. Su Fang memandang tetua tertinggi pertama dan tertawa keras. Terima kasih banyak kepada arai pengepungan besar Sekte Hao Chang dari amanat surga. Engah! Darah muncrat lagi dari hati tetua tertinggi pertama. Penglihatannya menjadi hitam dan dia terjatuh. Su Fang mengendalikan kekuatan dunia dan membelenggunya. Melihat aura penatua tertinggi pertama lemah dan dia akan mati kapan saja, Su Fang mengeluarkan pelet langit abadi yin yang tingkat puncak dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mendesak kekuatan yang untuk membantunya menyempurnakan khasiat obat. Su Fang begitu, baik hati, sehingga dia tentu saja tidak ingin penatua tertinggi pertama mati terlalu mudah. Su Fang, kamu berani menghancurkan ortodoksi jalan ilahi surga segelku di dunia luar. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menjadi sombong? Raungan marah datang dari langit. Mizar Divine Monarch akhirnya tidak bisa duduk diam dan ingin mengambil tindakan secara pribadi. Akhirnya tidak tahan lagi. Ekspresi Su Fang menjadi bermartabat dan dia dengan cepat mengingat roh primordial kedua Su Fang. Namun, dari awal hingga akhir, Su Fang tidak menunjukkan kekuatan terkuatnya karena dia ingin menjaga dari Mizar Divine Monarch. Yang membuat Su Fang merasa aneh adalah mengapa Mizar Divine Monarch menyembunyikan kekuatannya selama ini dan tidak mengambil tindakan secara pribadi sampai sekarang. Su Fang tidak takut. Pada saat ini, dia telah menyatu dengan Sekte Hao Chang Mandat Surgawi yang berasal dari dunia. Ditambah dengan dunia di dalam tubuhnya, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan kuat dari cermin suci asal, dia masih memiliki kemampuan untuk melawan Mizar Divine Monarch. Membelanjakan Mizar Divine Monarch mengendalikan pedang terbang dan turun dari langit. Pedang terbangnya secara alami adalah artefak ilahi, dan sangat luar biasa. Kekuatan empat elemen tanah, air, api, dan angin berputar mengelilingi pedang terbang. Itu memiliki momentum dao besar yang menakutkan. Ini memicu pedang ki bersiul di kehampaan sejauh ribuan mil. Badai ruang waktu dan energi mengamuk di sekelilingnya seperti meteor yang jatuh dari langit dan menukik ke arah Su Fang. Ekspresi Su Fang menjadi lebih bermartabat. Bagaimana kekuatan Mizar Divine Monarch dibandingkan dengan misteri? Dia bahkan lebih kuat dari Markis V. Bagaimana dia bisa menghadapi misteri? Markis V. Su Fang dapat menggunakan cermin suci asal untuk melepaskan sembilan api sejati dan kekuatan burung naga dari Dewa Matahari. Melawan Mizar Divine Monarch, keuntungan ini tidak berguna. Ledakan, ledakan, ledakan. Su Fang menggunakan tisu ragrit arai dan bentrok dengan Mizar Divine Monarch. Langit dan bumi berguncang dan galaksi-galaksi berjatuhan. 81 dojo dari sekte Tian Minghao Chang bertabrakan dengan keras. Bintang-bintang hancur dan bangunan-bangunan runtuh. Siapa? Siapa? Chi, ternyata Liao Laur, dibawa ancaman roh primordial keduanya, melepaskan anak panah tajam dan menyerang Raja Ilahi Mizar dari jauh, menimbulkan masalah besar bagi Raja Ilahi Mizar. Liao Laur, kamu mendekati kematian. Mizar Divine Monarch terkejut dan marah. Dia telah meninggalkan belenggu di tubuh Liao Laur. Saat dia hendak mengaktifkannya, Su Fang bergegas keluar dari arai besar Tisura. Kali ini, dia menggunakan kekuatan dunia di tubuhnya dan menghancurkan pedangki Mizar Divine Monarch dari empat elemen dengan sebuah pukulan, menyebabkan Mizar Divine Monarch mundur. Bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk mengaktifkan pembatasan di tubuh Liao Laur? Dengan cara ini, Su Fang meminjam asal dunia dari Sekte Tian Ming Hao Chang, kekuatan arai besar Tisura, dan kekuatan dunianya sendiri. Dengan campur tangan Liao Laur dari jauh, meskipun dia tidak dapat mengalahkan Raja Ilahi Mizar, Raja Ilahi Mizar tidak dapat berbuat apapun terhadap Su Fang. Su Fang terkutuk, Liao Laur terkutuk. Mizar Divine Monarch mau tidak mau menjadi cemas. Kekuatan sucinya dikonsumsi sedikit demi sedikit dan hampir mustahil untuk diisi ulang. Su Fang, di sisi lain, mengendalikan asal mula dunia dari Sekte Tian Ming Hao Chang dan dapat memanfaatkan kekuatan dunia dalam aliran yang hampir tak ada habisnya. Ditambah dengan kekuatan Yin dan Yang Su Fang yang aneh dan kuat, jika kebuntuan terus berlanjut, dia tidak hanya tidak akan mampu menekan Su Fang, tetapi dia juga harus mempertimbangkan untuk melarikan diri. Terlebih lagi, Mizar Divine Monarch masih memiliki kekhawatiran di hatinya dan tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia benar-benar membunuh Su Fang dengan tangannya sendiri, dia juga tidak akan bisa lepas dari penindasan ras dewa tertinggi yang mengendalikan Dao Surgawi di dunia besar. Bahkan Cell Heaven Divine Sekte tidak akan bisa lepas dari nasib kehancuran. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dalam sekejap, dan di menki yang mengerikan menutupi langit. Ruangan itu berfluktuasi dengan hebat seperti permukaan laut, dan monster yang tampak seperti ikan besar meluncur keluar dari ketiadaan. Monster ini berwarna hitam legam dan sangat besar. Ia bisa melintasi galaksi dan memberikan perasaan tak terbatas, seolah kehampaan adalah lautan yang bisa dijelajahi dengan bebas. Kun, itu kun binatang suci kuno. Mizar Divine Monarch mengungkapkan ekspresi terkejut. Aura binatang suci ini, alis Su Fang berkerut, dan ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Huuh! Kun raksasa berenang keluar dari ketiadaan dan menukik ke bawah. Sosoknya dengan cepat berubah dan berubah menjadi azure peng yang besar. Cakar dan sayapnya berwarna emas, dan ia membawa demon ki yang mengerikan. Ia memiliki aura mendominasi yang memungkinkannya berkeliaran dengan bebas di dunia luas. Bulu azure senior, itu senior azure feder, bagaimana dia menjadi seperti ini? Su Fang sangat terkejut. Astaga! Azure peng tiba dalam sekejap, dan kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari panah liao laur. Seolah-olah belenggu dunia tidak hanya tidak menimbulkan hambatan atau kekangan apapun baginya, tetapi malah membantunya. Ruang dan jarak tidak ada artinya baginya. Ledakan! Raja ilahi Mizar dikirim terbang ratusan ribu mil jauhnya oleh azure peng. Dadanya tergores oleh cakar yang tajam, dan organ dalamnya terlihat. Mizar Divine Monarch membentuk segel tangan dan menyekannya di dadanya. Lukanya langsung sembuh, tapi auranya sedikit layu. Jadi itu adalah goblin besar dari klan peng. Goblin besar klan peng di dunia besar bukanlah hal yang langka, tetapi goblin besar klan peng yang dapat berubah menjadi kun dan peng pada saat yang sama adalah hal yang unik. Hanya kun peng kuno yang sejati yang memiliki kemampuan luar biasa. Namun, itu baru saja membangkitkan kemampuan luar biasa ini, jadi saya tidak perlu mempedulikannya. Raja ilahi Mizar tersenyum menghina. Astaga! Begitu suara Mizar Divine Monarch turun, azure peng raksasa memuntahkan pedang terbang hitam, melepaskan suan guang hitam, yang melesat ke arah Mizar Divine Monarch dalam sekejap. Sangat terkejut, Mizar Divine Monarch berteleportasi, tapi dia terlambat satu langkah. Suan guang hitam memotong sepotong daging dari lengan kanannya. Hai! Suan guang hitam berubah menjadi bulu hitam dengan pola dewa emas, melayang di udara, dan jatuh ke pedang terbang hitam. Suara mendesing. Rok Rimordial kedua keluar dari lubang dewa Liao Laur. Sufang juga mendorong kekuatan dunia di dalam tubuhnya, keluar melalui kehampaan dan menyerang Raja ilahi Mizar, lalu melepaskan gui-gui. Sufang, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk sementara waktu. Kamu akan segera naik ke alam dewa. Saat kamu mencapai alam dewa, kamu akan diburu oleh jalan ilahi surga penyegel. Raja ilahi Mizar juga menyadari saat ini bahwa jika dia tetap di sini hari ini, dia mungkin akan ditekan oleh Sufang. Hampir mustahil membunuh Sufang di dunia besar. Dia hanya bisa kembali ke alam dewa dan mencoba membunuh Sufang segera setelah dia memasuki alam dewa. 1812. Sufang, aku akan menunggumu di alam dewa. Dan kau, Raja Wali Iblis, aku akan memulitimu hidup-hidup karena melukaiku hari ini. Dewa ilahi Mizar menatap dingin ke arah Sufang dan Kaisar Iblis bulu hijau, lalu melayang ke langit. Pada saat ini, Lau berbicara di dalam tubuh Sufang. Sufang, jika kamu membiarkan orang ini kembali ke alam segudang, akan ada banyak masalah di masa depan. Biarkan saya menggunakan tubuh fisik Anda untuk membunuhnya. Paling-paling, saya akan kehilangan sebagian kekuatan roh primordial saya. Tidak, Sufang dengan tegas menolak usulan Lau. Lau telah melukai asal roh primordialnya di dunia kuno Iblis. Jika dia secara paksa menggunakan kekuatan roh primordial saat ini, itu seperti menambahkan bahan bakar ke dalam api. Ini adalah sesuatu yang Sufang sama sekali tidak ingin melihatnya. Sejak saya menjadi seorang kultifator, saya telah menginjak tubuh musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai ketinggian saya saat ini. Dewa ilahi Mizar dan jalan ilahi surga penyegel hanyalah batu asahan bagi saya setelah saya memasuki alam segudang. Apa yang perlu dikhawatirkan? Tentang. Sufang mengungkapkan aura yang tinggi dan mendominasi. Lau tidak lagi berbicara, tapi dia menghela nafas dalam hatinya. Kultifator domain bawah yang baru saja naik ke alam segudang kini telah berubah menjadi ahli dalam hal kekuatan, hati dao, dan kemauan. Dia tidak harus bergantung pada aku untuk semuanya. Sombong sekali. Kaisar Iblis Bulu Hijau, yang telah berubah menjadi Raja Wali Hijau bersayap emas raksasa, memancarkan cahaya Iblis yang ganas di matanya, dan hendak mengejar Dewa Mizar. Senior, lepaskan dia. Sufang menghentikan Kaisar Iblis Bulu Hijau. Baru pada saat itulah Kaisar Iblis Bulu Hijau menyerah dan berubah menjadi pria berjubah hijau yang dikenal Sufang. Sosok Mizar Divine Lord langsung terbang ke Cakrawala dan menghilang tanpa jejak. Dengan kekuatannya, jika dia ingin pergi, tidak ada seorang pun di alam segudang yang bisa menghentikannya. Sufang mengaktifkan kemampuan pemenuhannya untuk merasakan Kaisar Iblis Bulu Hijau. Dia menemukan bahwa kekuatan Kaisar Iblis Bulu Hijau telah melampaui Kaisar Iblis dan mencapai level Dimensein. Dibandingkan dengan dua orang suci iblis dari alam iblis yang pernah dilihat Sufang, dia jauh lebih menakutkan. Sufang juga terkejut ketika memikirkan adegan ketika dia berubah menjadi Kun Raksasa dan menggunakan pedang sayap ilahi untuk melukai dewa seperti dewa matahari terbit. Tampaknya warisan klan Kun Peng yang ia peroleh dari klan monster di medan perang kuno dewa dan iblis bukanlah masalah kecil. Senior, selamat telah naik ke Dimensein. Sufang benar-benar bahagia untuk Dimensein Green Feather, bukan Dimensein Green Feather sekarang. Dimensein Green Feather berkata dengan sombong, Aku tidak mendapatkan apapun kali ini. Aku memperoleh setetes esensi darah yang ditinggalkan oleh dewa iblis Kun Peng Kuno. Aku juga memperoleh kekuatan suci bawaan, transformasi Kun. Aku bahkan menyatu dengan pedang sayap ilahi. Adapun kekuatanku, he he, aku mungkin hanya sedikit lebih lemah darimu. Transformasi Kun mistik, Luocu berseru kaget. Dia kemudian berseru dengan kagum. Kemampuan bawaan ini sungguh luar biasa. Meskipun Kun dan Rock sama-sama keturunan binatang suci kuno, Kun Peng, Mereka telah menyimpang menjadi dua klan monster yang berbeda setelah beberapa generasi mengalami mutasi. Kun bisa berubah menjadi Peng Raksasa dan menjelajahi dunia. Ia bisa melayang di atas sembilan langit dan melahap udara jernih di sembilan langit. Namun, Rock tidak memiliki kemampuan untuk berubah menjadi Kun Raksasa. Ia memakan naga sebagai makanannya. Kedua kemampuan bawaan itu berbeda. Demon Sage Green Feather memperoleh setetes esensi darah Kun Peng Demon God dan memperoleh kemampuan untuk berubah menjadi Kun. Itu setara dengan mengubah garis keturunan dan bakatnya sepenuhnya. Dengan bakat bawaan Kun Peng kuno, umurnya juga akan diperpanjang hingga 1 miliar tahun. Pertumbuhannya di masa depan pasti tidak terbatas pada dunia hebat saja. Setelah bertransformasi menjadi Kun Raksasa, Demon Sage Green Feather juga memperoleh kemampuan bawaan untuk menjelajahi dunia tanpa belenggu dunia. Tidak heran dia bisa bergegas dari medan perang kuno dewa dan iblis ke sekte Hao Chang Nasib Surgawi hanya dalam beberapa hari. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Sister Bai sekarang. Su Fang samar-samar mengkhawatirkan Bai Ling. Pada saat itu, sekte Hao Chang Nasib Surgawi sudah menjadi panik. Asal dunia dikendalikan oleh Su Fang, dan tetua agung ditindas. Bahkan para dewa dari jalan ilahi surga segel telah melarikan diri. Sekte Hao Chang Nasib Surgawi telah runtuh. Saat pohon tumbang, kera-kera itu berhamburan. Bagaimana mungkin para penggarap sekte Hao Chang Nasib Surgawi tidak panik? Seolah-olah langit telah runtuh. Penggarap sekte Hao Chang Nasib Surgawi, tetaplah di gua tempat tinggal. Bunuh siapa saja yang berani bertindak gegabuh. Suara Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh. Itu ditransmisikan ke setiap sudut dari 81 ruang pelatihan dengan bantuan kekuatan ilahi dunia. Baru pada saat itulah seluruh sekte Hao Chang Nasib Surgawi menjadi tenang. Selanjutnya, Su Fang menggunakan kekuatan dunia untuk sepenuhnya menutup penghalang pelindung di sekitar sekte Hao Chang Nasib Surgawi untuk mencegah para pembudidaya jatuh ke dalam kekacauan. Masing-masing dari 81 ruang pelatihan sekte Hao Chang Nasib Surgawi adalah sebuah planet. Bisa dibayangkan jumlah petani di sana. Begitu kekacauan terjadi, tidak peduli seberapa kuat Su Fang, akan sulit baginya untuk membereskan kekacauan sebesar itu. Bagaimanapun, sekte Hao Chang Nasib Surgawi adalah faksi terkuat dari dao abadi. Jika sekte Hao Chang Nasib Surgawi jatuh ke dalam kekacauan, seluruh dunia dao abadi akan jatuh ke dalam kekacauan juga. Itu juga akan memberi mereka kesempatan untuk membangkitkan kembali para ahli, iblis, dan binatang buas. Adapun apa yang harus dilakukan dengan sekte Hao Chang Nasib Surgawi, Su Fang telah membuat keputusannya. Dia kembali ke dunia besar surga persegi. Semua memuji Tuhan. Di Square Heaven Great World, terdengar suara gemuruh seperti tsunami. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya, setan besar, dan beberapa penggarap iblis dao bersujud di tanah dan memuja Su Fang sebagai dewa. Su Fang menetap di Square Heaven Great World. Pada saat yang sama, dia membagikan sejumlah besar sumber daya kepada bawahannya yang terluka. Dia juga menggunakan elemen kayu dan yang ki untuk membantu pemulihan pohon spiritual Tianhu. Banyak bawahannya telah dibunuh oleh sekte Hao Chang Nasib Surgawi. Bahkan yang mulia iblis Barbar hampir mati. Vitalitasnya sangat rusak. Tanpa pemulihan seratus ribu tahun, dia tidak akan bisa kembali ke kondisi puncaknya. Beberapa bawahan familiarnya juga telah dibunuh oleh sekte Hao Chang Nasib Surgawi. Teng Ba, Mao Qiang, dan Dewa Layu ada di antara mereka. Bahkan jika Su Fang luar biasa kuat, dia tidak akan mampu membangkitkan mereka. Penatua Tertinggi Pertama Hati Su Fang terbakar oleh niat membunuh. Dia melepaskan penatua tertinggi pertama dari dunia di dalam tubuhnya. Setelah menerima yang ki milik Su Fang dan mengonsumsi ramuan langit abadi yin yang tingkat raja, penatua Tertinggi Pertama yang berada di ambang kematian memulihkan sebagian energinya. Penatua Tertinggi Pertama, apakah menurutmu hari ini akan tiba? Su Fang berkata dengan dingin. Tetua Tertinggi Pertama menghela nafas. Aku tidak menduganya. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa muridku di masa lalu, makhluk rendahan yang bisa kubunuh dengan satu jari, akan benar-benar menentang langit dan menghancurkan sekte Hao Chang Takdir Surgawi. Titik, saya menyesalinya. Su Fang mencibir, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Tetua Tertinggi Pertama mengertakan gigi dan berkata, saya menyesal tidak cukup kejam dan meremehkan Anda. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan membunuh Anda sebelum Anda tumbuh dewasa. Jika tidak, mengapa bencana seperti itu bisa terjadi? Jika bukan karena eselon atas sekte tersebut menindas saya secara sembarangan dan bahkan menggunakan keluarga, teman, dan bawahan saya untuk mengancam saya, sekte Hao Chang Nasib Surgawi tidak akan seperti sekarang ini. Meskipun akulah yang menghancurkan sekte Hao Chang Nasib Surgawi, pelaku sebenarnya adalah kamu, pencuri tua. Bahkan sampai sekarang, kamu masih belum bertobat. Su Fang berkata dengan dingin. Pemenang mengambil semuanya. Anda adalah pemenangnya. Anda bisa mengatakan apapun yang Anda inginkan. Jika aku jatuh ke tanganmu, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kematian. Apa yang bisa kau lakukan? Pena tua tertinggi pertama mencibir dengan nada menghina. Kau mengirim Master Dao penghukum jahat untuk menangkap keluargaku dan mengancamku dengan dunia besar surga persegi. Terlebih lagi, kau menggunakan cara yang kejam untuk membunuh bawahanku. Jika aku membunuhmu seperti ini, bukankah aku akan melepaskanmu dengan mudah? Aku ingin kamu hidup dengan baik. Anda tidak bisa mati bahkan jika Anda menginginkannya. Su Fang mengungkapkan senyuman, tetapi matanya memancarkan sedikit rasa dingin. Su Fang, kamu. Kamu berencana mempermalukanku. Penatua tertinggi pertama gemetar dan berteriak dengan dingin. Menghina, Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Mengapa saya mempermalukan seekor anjing? Su Fang tersenyum dingin. Matanya galak dan penuh dengan niat membunuh. Di jalur kultivasi, Su Fang telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan terbiasa melihat orang-orang yang kejam. Daohartnya juga telah diasah menjadi sangat dingin. Dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Namun, Su Fang menghadapi musuh-musuhnya. Jika dia bisa menundukkan mereka, dia akan melakukannya. Jika dia tidak bisa, dia akan membunuh mereka saja. Namun, kali ini berbeda. Penatua tertinggi pertama telah berulang kali menargetkan keluarga, teman, dan bawahan Su Fang. Dia telah menyentuh skala terbalik Su Fang. Setiap naga memiliki skala terbalik. Menyentuhnya akan membuat mereka marah. Bagaimana Su Fang bisa membiarkannya mati dengan damai? Kemudian, Su Fang melepaskan kaisar Vermilion. Senior Greenfeeder, aku serahkan dia padamu. Suara mendesing. Dimensage Greenfeeder muncul di depan Su Fang. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran aura iblis. Itu terkondensasi menjadi rantai aura iblis yang dengan kuat membelenggu tetua tertinggi pertama. Kemudian, Dimensage Greenfeeder meraih rantai itu dengan satu tangan dan perlahan terbang bersama tetua tertinggi pertama seolah-olah dia sedang menerbangkan layang-layang. Dimensage Greenfeeder menyeret tetua tertinggi pertama dan terbang mengelilingi sekte Hao Chang Mandat Surga. Dari waktu ke waktu, dia akan melepaskan aliran aura iblis yang meledak di tubuh tetua tertinggi pertama dan mengalir ke organ tubuhnya. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, penatua tertinggi pertama berteriak tak terkendali. Melihat pemandangan ini, para penggarap sekte Hao Chang Amanat Surga gemetar ketakutan. Melihat aura tetua tertinggi pertama telah melemah, Dimensage Greenfeeder mengeluarkan sebuah pil dan memberikannya kepadanya untuk memulihkan vitalitasnya. Setelah tetua tertinggi pertama pulih sedikit, Dimensage Greenfeeder menyeretnya keluar dari sekte Hao Chang Mandat Surga. Dia terbang melewati berbagai dunia abadi dan dengan sengaja mengitari penatua tertinggi pertama di kota kerajaan di setiap dunia abadi. Dia menyiksa penatua tertinggi pertama dan membuatnya berteriak tanpa henti. Begitu saja, Dimensage Greenfeeder terbang melewati berbagai alam abadi dan mengunjungi hampir setiap dunia abadi. Ahli yang tak terhitung jumlahnya di dunia besar dao abadi terkejut. Su Fang berencana menyatukan dunia besar surga persegi, dunia naga sejati, dan sekte Hao Chang Mandat Surga untuk membentuk kekuatan besar baru. Nama kekuatan ini adalah Sekte Penyeberangan Surga. Su Fang masih berencana untuk menundukkan semua penggarap sekte Hao Chang Amanat Surga. Amanat Surga sekte Hao Chang memiliki dasar yang dalam. Meskipun hampir semua pembangkit tenaga listrik sekte tersebut telah dibunuh oleh Su Fang, fondasi mereka masih sangat kokoh. Jika mereka dapat menundukkan sekte Hao Chang Amanat Surga, kekuatan Su Fang secara keseluruhan akan meroket. Tidak ada kekuatan lain di dunia besar yang bisa menandingi mereka. Pada saat itu, Su Fang tidak hanya akan menjadi ahli nomor satu di dunia besar, tetapi juga penguasa mutlak dunia besar. Su Fang tidak ingin menggunakan cara paksa untuk menekan para penggarap sekte Hao Chang Amanat Surga. Menekan dan membelenggu mereka secara membabi buta tidak akan membuat mereka tunduk. Oleh karena itu, Su Fang mengirim Dao Heng Tian. Dengan dia, mantan penganut tau sekte Hao Chang Amanat Surga, menundukkan para penggarap sekte Hao Chang Amanat Surga akan jauh lebih lancar. Sudah waktunya berurusan dengan tiga saudara laki-laki Liao. 1813. Dunia Batin. Su Fang menatap ke bawah ke arah saudara-saudara Liao yang dibelenggu dan berkata dengan anggun, sebutkan nama kalian dan mengapa kalian mendengarkan keputusan Dewa Kayang. Tidak ada salahnya memberitahumu. Kami bersaudara awalnya adalah bandit dari alam asal debu di dunia segudang. Kami dikenal sebagai tiga Liao yang sengit. Kami menjelajahi alam asal debu, membunuh dan menjarah. Sayangnya, kami membunuh murid inti dari jalan ilahi surga segel dan akhirnya dibelenggu olehnya. Kami membunuhmu atas nama Kayang Divine Lord. Tentu saja, kami menggunakan hidup anda untuk menukar kebebasan kami. Bos Liao masih sangat arogan dan tidak menganggap serius Su Fang sama sekali. Jadi itu adalah tiga bandit dari alam dewa. Su Fang menganggup dan bertanya, mengapa Kayang tidak menyerang secara pribadi di awal, tetapi hanya di saat-saat terakhir, seolah-olah dia takut. Bagaimana aku mengetahui hal ini? Bos Liao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan arogan, Nak, sekarang kami bersaudara telah jatuh ke tanganmu, kami tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Kami akan memberimu beberapa keuntungan sebagai imbalan membiarkan kami bersaudara pergi. Kami akan berhutang budi padamu kebaikan. Yang imortal dari Su Fang tertegun dan berkata dengan dominan, beri saya beberapa manfaat. Setelah membunuh kalian bertiga, kentunganmu secara alami akan menjadi milikku. Saya tidak menginginkan keuntungan Anda, selama Anda tunduk kepada saya dan bekerja untuk saya mulai sekarang. Kirim padamu, kamu sebenarnya ingin kami bertiga tunduk pada eksistensi tingkat rendah sepertimu. Ketiga saudara laki-laki Liao itu terkejut pada awalnya, lalu tertawa terbahak-bahak di saat yang bersamaan. Kami tiga bersaudara bebas, betapa bahagianya kami. Mengapa kita tunduk pada mereka? Kami bahkan tidak tunduk pada Kayang Divine Lord, pembangkit tenaga listrik Cell Heaven Divine Path, apalagi Anda. Entah Anda mendapatkan keuntungannya dan melepaskan kami, atau memberi kami kematian cepat dan membunuh kami saja. Bos Liao berkata dengan tegas. Bukankah sayang jika aku membunuhmu begitu saja? Su Fang tersenyum acuh tak acuh. Klon darah masuk ke dunia batinnya dan menyatu dengan yang abadi. Selanjutnya, dengan pemikiran dari Su Fang, sepotong daging seukuran telapak tangan dikirim ke klonnya oleh kekuatan dewa dari dunia batinnya. Potongan daging ini dipotong dari tubuh Mizar Divine Lord oleh Demon Saint Green Feather menggunakan Divine Wingsword. Isinya kidarah dalam jumlah yang mencengangkan. Meski terbelenggu oleh kekuatan dunia yin yang, ia tetap berjuang seperti makhluk hidup. Su Fang meraih potongan daging itu dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, seluruh telapak tangannya roboh. Daging dan tulangnya berubah menjadi darah, yang membungkus potongan daging tersebut dan menimbulkan korosi dengan suara mendesis. Pada saat yang sama, Su Fang mengaktifkan teknik pemendekan kehidupan rahasia surgawi, memusnahkan kesadaran dewa Mizar yang terkandung dalam daging dan darah. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, potongan daging ini dengan cepat berubah menjadi genangan darah, terbakar dengan nyala api kehidupan yang menakjubkan. Kemudian, Su Fang mengaktifkan kekuatan dunianya dan mengompres potongan daging ini menjadi kristal padat, seperti sepotong batu giok darah. Kekuatan hidup yang terkandung dalam kristal darah ini lebih dari seratus kali lebih murni daripada kristal yang dikondensasi Su Fang dari kidara iblis rakus kuno di jurang kelahiran iblis. Selain itu, itu berisi kekuatan hidup dan kekuatan ilahi yang kuat dari seorang ahli alam dewa. Tidak peduli berapa banyak pakar di dunia hebat yang digabungkan, mereka tidak akan mampu mencapai level seperti itu. Su Fang menyimpan kristal darah itu dan menyimpannya sebagai sumber daya budidaya untuk menerobos ke alam dewa sejati. Jika dia terluka di masa depan, kristal darah ini akan menjadi harta karun tertinggi untuk pemulihan yang cepat. Jika kamu ingin mati, itu tidak akan semudah itu. Semua harta yang ada padamu akan menjadi milikku, termasuk kekuatan hidup dan kekuatan sucimu, akan menjadi alat kultifasiku. Mizar Divine Lord, dimurnikan menjadi kristal darah olehku. Su Fang berkata dengan dingin. Ketiga saudara laki-laki keluarga Liao menjadi pucat dan mata mereka menunjukkan ekspresi ngeri. Su Fang mencibir diam-diam. Ketiga bandit ini, yang sombong sebagai dewa langit sejati, secara alami memiliki mentalitas superior dan memandang rendah para penggarap dunia besar. Terlebih lagi, mereka adalah bandit yang kejam. Hanya dengan menjadi lebih kejam dan kejam dari mereka barulah mereka bisa merasa takut. Sepertinya itu belum cukup. Lau, kemarilah. Su Fang mentransmisikan pemikirannya ke Lau dan kemudian memindahkan Lau dari Time Cave Abode di tubuhnya ke dunia batinnya. Melihat Lau dengan pakaian berwarna merah darah, ketiga bersaudara keluarga Liao terkejut. Kakak tertua keluarga Liao berkata dengan suara gemetar, Asura. Anda adalah ahli klan Asura ilahi. Dan bukan Asura biasa, tapi raja klan ilahi Asura. Su Fang menambahkan. Kemudian, Su Fang bertanya pada Lau, darah ketiga dewa sejati ini seharusnya dapat membantu roh primordialmu. Bukan. Lau memandang mereka bertiga dengan jijik dan berkata dengan nada menghina, mereka hanyalah tiga semut. Darah mereka ada gunanya bagiku, tapi tidak banyak. Lebih baik menyimpannya dulu. Saat Anda bertemu musuh yang kuat di masa depan, saya bisa menggunakan kemampuan ilahi Asura untuk menyatu dengan tubuh mereka. Dengan cara ini, saya juga bisa mengeluarkan kekuatan lebih besar. Ketiga saudara laki-laki keluarga Liao langsung berubah. Lau memandang mereka bertiga dan mencibir dengan nada menghina, kalian bertiga idiot, kekayaan besar yang sulit didapat seumur hidupmu ada di hadapanmu, dan kamu masih berpura-pura menjadi dewa sejati. Sungguh konyol. Keberuntungan besar. Ketiga saudara laki-laki keluarga Liao terkejut. Lau menunjuk ke arah Sufang. Sufang naik dari dunia kecil ke dunia besar. Dari seorang kultifator rendahan menjadi dewa sejati, dia akan maju ke alam dewa sejati. Saat ini, dia bahkan bisa membunuh dewa sejati. Seluruh proses memakan waktu kurang dari 10 ribu tahun. Agar sosok yang tiada taranya mengenalinya sebagai guru, jika itu bukan keberuntungan Anda, apa itu? Ketiga binatang buas dari keluarga Liao menunjukkan ekspresi tidak percaya, mereka menolak untuk mempercayai kata-kata Lau. Lau kemudian berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak mempercayainya. Lihatlah sekelilingmu, ini bukanlah dunia harta karun, tapi dunia batin Sufang. Melihat mereka bertiga kebingungan, Lau mencibir, kalian bertiga semut, kalian masih belum tahu apa itu dunia batin, kan? Dunia batin, yaitu alam semesta nyata yang dikembangkan di dalam tubuh, juga dikenal sebagai dunia kecil. Di dunia segudang, apalagi para dewa sejati biasa, bahkan para penguasa alam ilahi itu pun tidak bisa mengembangkan dunia kecil. Hanya para raksasa dan dewa sejati yang tiada taranya yang bisa memiliki dunia kecil. Sekarang apakah kamu mengerti pencapaian seperti apa yang akan dicapai Sufang di masa depan? Kalian bertiga idiot, untuk bisa menjadi tuan budaknya, kalian juga akan menjadi dewa sejati di masa depan. Dengan kekayaan besar di hadapan anda, anda tidak menginginkannya. Bodoh, terlalu bodoh. Kata-kata Lau bagaikan guntur, menggetarkan kepala ketiga bersaudara keluarga Liao. Namun, jelas mustahil bagi mereka untuk menyerah begitu saja. Lau berkata dengan dingin kepada Sufang, mengapa kamu menganggap orang idiot seperti itu sebagai bawahanmu? Anda sebaiknya melahapnya dan menerobos ke alam dewa sejati dalam satu gerakan. Pada saat itu, akan mudah untuk menghancurkan dewa matahari terbit. Mengapa kamu membutuhkan bawahan yang tidak berguna seperti itu? Anda sebaiknya menyempurnakannya menjadi boneka mayat, itu akan berguna. Itu benar. Sufang sangat setuju dengan perkataan Lau. Dengan suara mendesing, klon air darah berubah menjadi kondisi laut darah dunia bawah dan menyapu ke arah tiga bersaudara dari keluarga Liao. Bos, aku tidak mau mati. Kirim, cepat serahkan. Kirim, kami serahkan. Guru, kami serahkan. Ketiga saudara laki-laki keluarga Liao buru-buru berlutut dan bersujud. Air darah yang mengalir mengembun kembali ke dalam tubuh Sufang, memadatkan kekuatan Yin dan Yang, berubah menjadi dua benih segel dan memasuki tubuh Liao laur dan Liao laosan. Adapun Liao laur, Sufang telah meninggalkan benih anjing laut di tubuhnya ketika dia ditekan. Siapa-siapa-siapa? Sufang mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan dan dengan mudah menghapus segel roh primordial yang ditinggalkan oleh Dewa Matahari Terbit di kepala ketiga bersaudara itu. Adapun segel di tubuh ketiga bersaudara itu, sulit bagi Sufang untuk melepaskannya dengan kekuatannya saat ini. Oleh karena itu, dia mengaktifkan Chaos Divine Mirror dan menggunakan kesadarannya untuk mengendalikannya ke dalam tubuh ketiga bersaudara itu. Sesaat kemudian, segel Dewa Matahari Terbit terbakar hingga bersih. Kali ini, ketiga saudara laki-laki keluarga Liao terkejut. Mereka tidak hanya memandang Sufang dengan cara baru, tetapi juga ada sedikit rasa hormat di mata mereka. Kemudian, Sufang memberi mereka masing-masing 100 pil langit abadi yin yang tingkat raja untuk menyembuhkan luka mereka. Monster tua Zutian dan ahli alkimia dari Sekte Hao Chang nasib surgawi menyempurnakan pil langit abadi yin yang tingkat raja lebih cepat. Selain itu, Sufang tidak kekurangan bahan alkimia berkualitas tinggi. Kualitas pil langit abadi yin yang lebih tinggi dari sebelumnya, sangat mendekati level pil ilahi. Saat ini, Sufang sangat kaya, jadi dia bisa mengeluarkannya dan menghadiahkannya kepada bawahannya. Pil langit abadi yin yang tingkat raja tidak hanya memiliki efek yang menakjubkan pada para penggarap dunia besar, kekuatan obat dari daging dan kekuatan yin dan yang juga sangat membantu para dewa. Sufang masih memiliki 10 pil esensi ilahi kelas menengah. Bahkan di alam ilahi, pil dengan kualitas ini sangat berharga. Tentu saja, Sufang tidak tega mengeluarkannya. Ketika mereka menerima pil langit abadi yin yang tingkat raja, ketiga bersaudara keluarga liao pada awalnya sedikit meremehkan, tetapi mereka tidak berani mengatakannya dengan lantang. Ini juga sangat normal. Bagaimana para dewa dari berbagai langit dan alam bisa peduli terhadap pil dari dunia besar. Namun, ketika mereka mencoba mengkonsumsinya, mereka merasakan kekuatan obat yang aneh dan efek magis dari pil tersebut. Ketiga saudara laki-laki keluarga liao terkejut. Kemudian, mereka merasa bahwa mengikuti guru seperti itu bukanlah hal yang buruk. Sama seperti ini, Sufang memiliki tiga dewa lagi di bawah komandonya. Selain itu, mereka ahli dalam dawa panahan. Dengan ketiga ahli ini, mereka setidaknya memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri setelah naik ke alam ilahi. Namun, Sufang masih harus berusaha keras di masa depan untuk membuat ketiga pencuri nakal ini tunduk padanya dengan sepenuh hati. Selanjutnya, saatnya berurusan dengan Sekte Hao Chang Amanat Surga. Menundukan ketiga bersaudara keluarga liao adalah persiapan untuk naik ke alam ilahi. Adapun untuk menundukan Sekte Hao Chang Amanat Surga, Sufang ingin menghadapi akibatnya setelah meninggalkan dunia besar. Saat pergi ke alam ilahi, semuanya harus dimulai dari awal. Sufang tidak bisa membawa ayahnya, anggota klan, dan teman serta bawahannya. Oleh karena itu, dia harus memastikan bahwa dia memiliki kekuatan penguasa mutlak di dunia besar. Sufang tidak kekurangan ahli di bawah komandonya. Dia bahkan memiliki beberapa ahli demigod. Yang kurang darinya adalah fondasi yang kuat untuk kekuatan penguasa. Sufang ingin membangun kekuatan tertingginya sendiri di atas fondasi Sekte Hao Chang Mandat Surga. Sufang meminta Dao Heng Tian untuk maju. Awalnya ia berpikir bahwa akan mudah untuk membuat para penggarap Sekte Hao Chang Amanat Surga tunduk. 1814 Dunia Kaisar Manusia Tubuh utama Sufang menemani ayahnya, Su Yao Tian, berbicara, menikmati momen kasih sayang kekeluargaan yang langka. Zhang Ruoyun, Lan Haicheng, Xiao Meyer, Li Zixing, Su Zhenhua, dan kultifator lain dari dunia kecil, serta murid Sufang, Su Yan, dan Nyonya Su juga berada di sampingnya. Sejak Sufang membawa lima dunia kecil ke dunia besar, para penggarap di dunia kecil telah maju ke alam abadi. Su Yao Tian sudah menjadi kultifator alam abadi mendalam ke-9, dan kecepatan peningkatan yang lain juga sangat mengejutkan. Berbagai teknik budidaya, panduan rahasia, pil, benda spiritual, dan sumber daya lain yang disediakan oleh Sufang adalah yang terbaik di dunia besar. Sangat sulit bagi para penggarap dunia kecil ini untuk tidak berkembang dengan cepat. Satu-satunya penyesalan adalah Xiao Meyer. Roh Primordial keduanya belum sepenuhnya merasuki penguasa alam kegelapan, jadi dia belum menemukan cara untuk menyembuhkan Xiao Meyer. Sufang hanya bisa menunggu dengan sabar. Ada masalah lain yang membuat Sufang pusing, dan itu adalah Zhang Ruoyun. Perasaannya terhadap Sufang sudah tidak terselubung, dan dia sangat disukai olehnya. Namun, hati Sufang tidak bisa lagi menampung wanita lain, jadi dia hanya bisa mengecewakannya. Saudara Su. Dao Heng Tian melayang dengan ekspresi lelah dan malu di wajahnya. Sufang mengangkat alisnya, ada apa, segalanya tidak berjalan baik. Tetua tertinggi Sekte Hao Chang dari nasib surgawi saat ini sedang dibawa oleh Demon Sein Green Feather untuk berkelana di dunia Dao abadi. Master Sekte dibunuh oleh Sufang, dan Tetua tertinggi serta penguasa Dao lainnya hampir semuanya dibunuh oleh Sufang. Kehancuran Sekte Hao Chang nasib surgawi sudah pasti terjadi. Selain tunduk pada Sufang, tidak ada pilihan lain. Membiarkan Dao Heng Tian pergi ke Sekte Hao Chang nasib surgawi hanya karena Sufang tidak ingin menimbulkan masalah, juga tidak ingin menggunakan cara paksa untuk menekan mereka. Secara logika, Dao Heng Tian seharusnya bisa berjalan dengan lancar. Dao Heng Tian menghela nafas dan menjelaskan perlahan. Sekte Hao Chang nasib surgawi dikenal sebagai pemimpin Dao abadi, dan para pembudidaya di Sekte tersebut semuanya sombong dan mendominasi. Selain itu, Sufang telah membunuh para penggarap Sekte Hao Chang nasib surgawi dengan terlalu kejam. Bahkan Tetua Agung disiksa dan dipermalukan oleh Sufang, begitu banyak kultifator yang secara alami dipenuhi dengan kebencian terhadap Sufang. Sekte Hao Chang Hao Chang Sekte Hilang Yang hilang dari Sekte Hao Chang Fang adalah surga. Dan Hao Chang Hao Chang. Akibatnya, seluruh Sekte Hao Chang amanat surgawi mengeraskan hati mereka. Mereka boleh tunduk pada Sufang, tetapi mereka harus menyetujui persyaratannya. Sufang kaget setelah mendengar kata-kata Dao Heng Tian. Dia mencibir setelah jeda singkat, bukankah para kultifator ini takut mati. Dao Heng Tian menghela nafas, Saudara Su, pernahkah kamu mendengar pepatah, hukum tidak bisa menghukum masa. Hukum tidak bisa ditegakkan jika jumlahnya terlalu banyak. Sufang tersenyum tipis saat matanya menjadi dingin. Dao Heng Tian berkata, Orang Suci Hansu telah membawa Master Sekte dari selusin Sekte bersamanya. Mereka datang bersamaku untuk berdiskusi denganmu secara langsung. Sufang, apakah kamu ingin bertemu mereka? Sufang mengangguk, Baiklah, biarkan mereka datang. Dao Heng Tian segera mengirimkan roh keabadiannya. Setelah setengah jam, Master Sekte dari Sekte Hao Chang Nasib Surgawi, dipimpin oleh Orang Suci Hansu, tiba di Aula Besar Dunia Kaisar Fana. Ada berbagai ekspresi di wajah mereka. Beberapa orang membusungkan dada, tampak seolah-olah mereka lebih baik mati daripada menyerah. Beberapa memiliki wajah penuh kebencian. Beberapa orang melirik Suyaotian dan para penggarap lainnya sebelum memperlihatkan ekspresi menghina. Jelas sekali, mereka meremehkan Sufang dan para kultifator lainnya. Sebelum Sufang dapat berbicara, Orang Suci Hansu dan Master Sekte lainnya sudah duduk. Memukul. Seorang tetua berambut merah membanting sandaran tangan kursinya dan berteriak pada Sufang, Sufang, kamu membunuh banyak sekali penggarap Sekte Hao Chang takdir surgawi dan mempermalukan penatua tertinggi pertama. Sekarang kamu ingin kami tunduk padamu. Takdir surgawi Sekte Hao Chang hanya memiliki penggarap yang mati berdiri, bukan pengecut yang hidup berlutut. Sufang menyentuh ujung hidungnya dan matanya membeku. Master Sekte lainnya berdiri, Sekte Hao Chang nasib surgawi memiliki 81 Sekte. Dari Master Sekte hingga kultifator tingkat terendah, totalnya terdapat 148 juta kultifator. Termasuk keluarga dan pelayan para kultifator ini, terdapat lebih dari 2 miliar orang. Sekalipun membunuh adalah sifat kedua Anda, mengapa Anda tidak membunuh semua orang? Kemudian, kultifator lain menunjuk ke arah Dao Heng Tian dan berteriak, Sekte Hao Chang nasib surgawi telah mengasuh Anda begitu lama dan bahkan menjadikan Anda seorang Daois. Namun Anda sangat tidak berterima kasih dan berpihak pada musuh. Saya tidak hanya akan mengeluarkan Anda dari Sekte, saya juga akan mengeluarkan Anda dari Sekte. Kultifator ini adalah satu-satunya kultifator Dao Realem tingkat tinggi yang tersisa di Sekte Hao Chang nasib surgawi. Dia adalah penatua tertinggi pertama dan juga guru Dao Heng Tian. Dao Heng Tian berlutut di tanah dan tidak berkata apa-apa. Su Fang berkata dengan acu-ta'acu, Semuanya, jangan lupakan identitas kalian. Kalian sekarang adalah tahananku, Su Fang, dan bukan eselon atas sebuah Sekte yang tinggi dan perkasa. Anda hanya ingin mempertahankan kekuasaan dan status Anda dan tawar-menawar dengan saya. Orang Suci Hansu, Anda memiliki prestise tertinggi di Sekte ini. Apa kondisi Anda? Beritahu saya. Kamu memang orang yang pintar. Kalau begitu aku tidak akan bertele-tele. Orang Suci Hansu berdiri dan berkata, Jika Anda ingin Sekte Hao Chang nasib surgawi tunduk kepada Anda, itu bukan tidak mungkin. Anda hanya harus menyetujui tiga syarat kami. Kemudian, Orang Suci Hansu mengangkat tiga jarinya dan mulai menjelaskan. Pertama, Sekte Hao Chang nasib surgawi harus dilestarikan. Dao Heng Tian dapat menjadi pemimpin Sekte dan Dewan Tetua dapat dibentuk. Anda akan menjadi penatua tertinggi pertama dari Sekte tersebut dan Sekte tersebut akan menghormati Anda. Namun, kecuali ini masalah hidup dan mati, Anda tidak diperbolehkan ikut campur dalam urusan Sekte. Kedua, status dan sumber daya budidaya para penggarap Sekte tidak akan berubah. Ketiga, segera lepaskan penatua tertinggi pertama. Sebuah dunia rahasia dapat disisikan agar dia dapat menjalani sisa tahunnya. Setelah Orang Suci Hansu selesai berbicara, Suzen Hua berteriak dengan dingin, sebuah Sekte yang telah dihancurkan masih berani bersikap sombong di depan Tuanku. Tetua Merah memandang ke arah Suzen Hua dan berkata dengan nada menghina, Suan Imortal yang lemah punya hak untuk berteriak di depan Orang Suci Hansu. Suzen Hua membalas, Kamu hanyalah tawanan Tuanku. Tuanku hanya perlu memberi perintah dan kepalamu akan jatuh ke tanah. Saat ini, Su Fang berkata dengan acuh-ta'acuh, Orang Suci Hansu, ini adalah tiga syaratmu. Orang Suci Hansu terkejut dan mengangguk, Benar. Itu tidak banyak. Kembali ke Sekte Hao Chang nasib surgawi untuk saat ini. Su Fang melambaikan tangannya. Orang Suci Hansu berkata dengan heran, Apakah Anda setuju dengan tiga syarat kami? Setengah tahun kemudian, Ketika penatua tertinggi pertama kembali, Saya akan pergi ke Sekte Hao Chang takdir surgawi Dan memberi Anda jawaban secara langsung. Reaksi Su Fang mengejutkan para petinggi Sekte Hao Chang nasib surgawi. Mereka mengajukan persyaratan yang keras Agar Su Fang tahu bahwa mereka bukanlah babi dan domba Yang dapat disembeli Su Fang. Kemudian, Mereka bisa melakukan tawar-menawar Dan mempertahankan kekuasaan mereka. Tanpa diduga, Su Fang tidak menekan mereka seperti yang mereka harapkan, Dia juga tidak memberikan kelonggaran apapun. Dia tidak lembut atau keras. Hal ini membuat para petinggi Sekte Hao Chang nasib surgawi Merasa bahwa mereka telah menekan udara kosong. Orang Suci Hansu memimpin kerumunan keluar dari aolah utama. Suaranya yang angkuh dan arogan terdengar dari luar. Saya tidak percaya dia benar-benar berani Membunuh semua penggarap Sekte Hao Chang nasib surgawi. Undang-undang tidak menghukum mayoritas. Selama kita tetap bersatu, Sekuat apapun dia, Apa yang bisa dia lakukan terhadap kita? Pada akhirnya, Dia tetap harus patuh menyetujui persyaratan kita. Paling-paling, kami akan membuat beberapa kelonggaran Dan membiarkannya tampil lebih baik. Di dunia yang hebat, Apa gunanya menjadi kuat? Tanpa landasan, Tetap tidak akan berhasil. Petik 2 Petik 2 Para pembudidaya ini dengan jelas mengucapkan kata-kata ini dengan sengaja. Pertama, untuk menunjukkan kepada Su Fang. Kedua, untuk mengungkapkan bahwa mereka dapat terus bernegosiasi. Dao Heng Tian menghela nafas, Saudara Su, Jika itu benar-benar tidak berhasil, Kita harus membuat beberapa kelonggaran. Fondasi Sekte Hao Chang nasib surgawi terlalu kuat. Kita hanya bisa memikirkan cara untuk melemahkan kekuatan mereka secara perlahan. Su Yao Tian mengangguk, Dao Heng Tian benar. Untuk menjadi seorang penguasa, Seseorang harus tahu cara bermain politik. Sulit untuk mempertahankan kekuatan yang kuat dengan menekan mereka secara membabi buta. Li Zixing menggelengkan kepalanya, Jika kita mundur, Itu akan menjadi pukulan besar bagi prestis sesufang. Saya tidak percaya kita tidak bisa menaklukkan mereka dengan guntur. Su Zhen Hua mendengus dingin, mereka yang menolak untuk menyerah, bunuh. Sekte Hao Chang nasib surgawi membunuh begitu banyak orang di dunia besar surga persegi dan hampir menghancurkannya. Membunuh mereka semua tidaklah cukup. Su Yao Tian berteriak, Membunuh 10 ribu atau 10 juta orang boleh saja, Tapi bisakah kita membunuh semua orang? Apa perbedaan antara itu dan para ahli iblis dan kebangkitan? Membunuh terlalu banyak tidak hanya akan merusak hati Dao seseorang, Tetapi juga akan merusak keberuntungan Su Fang. Su Zhen Hua tidak berani bersuara. Li Zixing bertanya, Su Fang, apa keputusanmu? Su Fang berkata perlahan, Saya memberi mereka kesempatan, Tetapi mereka tidak menghargainya. Kalau begitu, mereka tidak bisa menyalahkan saya. Saya, Su Fang, bukanlah seorang kaisar. Saya tidak perlu bermain politik. Saya seorang kultifator. Saya hanya tahu cara maju dengan ganas, Bukan cara mundur. Su Yao Tian memperingatkan, Su Fang, jangan kehilangan gambaran besarnya demi hal kecil. Ayah, jangan khawatir. Aku bisa menghancurkan Sekte Hao Chang nasib surgawi sendirian. Tidak bisakah aku menangani sisa-sisa ini? Su Fang memancarkan kepercayaan diri yang besar, Dan aura dominan yang mengendalikan situasi muncul secara spontan. Melihat ekspresi Su Fang, Zhang Ruoyun dan Lan Hai Cheng memandangnya dengan tergila-gila. Nyonya Zhu berkata dalam hatinya, Seorang pria seharusnya seperti ini, Berbaring di pangkuan wanita cantik dalam keadaan mabuk, Memegang pedang pembunuh saat bangun. Setengah tahun kemudian. Astaga, astaga. Su Fang muncul di langit di atas Sekte Hao Chang nasib surgawi dengan banyak bawahan. Monster Saint Green Feather juga telah kembali dari domain abadi lainnya. Penatua tertinggi pertama masih dirantai oleh rantai yang dipadatkan dari Monster Qi. Dia tampak berada di ambang kematian, namun dia masih agak jauh dari kematian. Penatua tertinggi pertama memandang Su Fang dan mencibir, Kamu bisa mempermalukan dan menyiksaku, Tapi kamu bisa melupakan membuat Sekte Hao Chang takdir surgawi tunduk padamu. Meski suaranya lemah, tetap saja arogan. Su Fang tersenyum acuh tak acuh. Tidakkah kamu ingin aku memberimu jawaban? Hari ini, Su Fang akan memberimu jawaban. 1815 Suara Su Fang menyebar ke seluruh Sekte Tian Ming Hao Chang, Menyebabkan gelombang seru dan sorak-sorai. Sepertinya Su Fang berada di bawah tekanan dan tidak punya pilihan selain menyetujui persyaratan kita. Jadi bagaimana jika dia adalah ahli tertinggi di dunia besar? Kebangkitannya terlalu cepat dan fondasinya dangkal. Tidak mudah baginya untuk membuat kita tunduk padanya. Tidak ada yang bisa mengambil kekuatan dan sumber daya milik kita, Bahkan Su Fang pun tidak. Jadi bagaimana jika dia adalah Su Fang? Dia memiliki kekuatan tertinggi dan dapat menghancurkan Sekte Tian Ming Hao Chang dan membunuh semua orang. Bagaimana kita bisa membiarkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan jika dia ingin kita tunduk padanya? Selama kita tetap bersatu, bahkan Su Fang pun harus menundukkan kepalanya kepada kita. Para penggarap dari Sekte Tian Ming Hao Chang berdiskusi di antara mereka sendiri. Banyak dari mereka yang merasa sombong, mengira mereka telah berhasil. Ada juga beberapa petani yang terkejut. Su Fang selalu mendominasi dan sombong. Mengapa dia menundukkan kepalanya ke Sekte Tian Ming Hao Chang dengan begitu mudah kali ini? Su Fang menundukkan Sekte Tian Ming Hao Chang adalah peristiwa besar yang mempengaruhi dunia dao abadi. Balasan Su Fang kepada para penggarap Sekte Tian Ming Hao Chang telah menyebar ke seluruh dunia besar dan menarik kekuatan utama dari delapan alam abadi untuk menanyakannya. Pembangkit tenaga listrik dari delapan alam abadi terkejut ketika mereka melihat bahwa Su Fang memang datang seperti yang dijanjikan tanpa niat membunuh. Jika Su Fang dapat menjadikan Sekte Tian Ming Hao Chang sebagai kekuatannya sendiri, dia pasti akan menjadi penguasa mutlak dunia besar. Tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Sekarang tampaknya Su Fang tidak akan mampu membuat para penggarap Sekte Tian Ming Hao Chang tunduk padanya. Bukan berarti kekuatan lain tidak punya peluang. Beberapa pembangkit tenaga listrik diam-diam menghitung bahwa jika Su Fang tidak dapat menyatukan Sekte Tian Ming Hao Chang, itu berarti kekuatan lain akan memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dan mengambil kesempatan untuk mencaplok kekuatan sebelumnya dari Sekte Tian Ming Hao Chang. Di kota Tian Ming. Di Aula Grand Star, Grand Star Patriark terkekeh. Para penggarap Sekte Hao Chang nasib surgawi ini akan mendapatkan akhir yang baik jika mereka tunduk pada Su Fang. Beraninya mereka mengancam Su Fang. Mereka benar-benar mendekati kematian. Aku akan memberimu jawaban sekarang. Su Fang berkata dengan mengesankan. Kemudian, dia melambaikan tangannya pada Demon Sage Azure Feather dan berkata, Senior, lepaskan Supreme Grand Elder. Monster Saint, Green Feather melepaskan belenggu di tubuh tetua pertama Taishao. Dia menyapu kekuatan ilahi spasial dan membawanya ke depan Su Fang. Penatua tertinggi pertama tidak berekspresi, tetapi ada sedikit rasa bangga di matanya. Tetua Agung Sekte Hao Chang dari mandat surgawi kejam dan tanpa belas kasihan, merugikan para penggarap dao abadi dan berkolusi dengan ras iblis. Karena itu, saya memutuskan untuk mempublikasikannya selama satu juta tahun sebagai peringatan bagi orang lain. Suara dingin Su Fang menyebar ke segala arah. Seluruh Sekte Hao Chang amanat surgawi terdiam. Su Fang, jangan berani. Cahaya ilahi tetua tertinggi pertama langsung berubah. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia mengeluarkan raungan histeris. Kenapa aku tidak berani? Su Fang menggunakan kemampuan ethereal true scripture, ethereal primordial realm. Pada saat yang sama, dia mengoordinasikannya dengan kekuatan ilahi dunia. Energi spiritual langit dan bumi serta partikel fisik dengan cepat terkondensasi di alun-alun di pusat kota langit Hao Chang. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, pilar batu raksasa setinggi 3.000 meter mengjulang dari tanah. Menekan. Su Fang menggunakan kekuatan ilahi dunia untuk membelenggu tetua tertinggi pertama. Kemudian, dia melewati penghalang dan mendarat tak terkendali di atas pilar batu. Ziz ziz ziz. Su Fang membalik telapak tangannya. Sembilan paku iblis hitam ditembakkan dan memakukan tenggorokan, tubuh, dan anggota badan tetua tertinggi ke pilar batu. Sembilan paku iblis ini adalah sembilan kuku dewa iblis dunia bawah yang telah dikumpulkan Su Fang di masa lalu. Meskipun roh artefak telah dimakan oleh roh awan ungu, itu masih merupakan seperangkat artefak ilahi. Bahkan seorang ahli demigot akan kesulitan untuk menggoyahkan tetua tertinggi pertama. 81 dojo dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi sedang gempar. Kemudian, raungan kemarahan mengguncang galaksi. Siapapun yang berani menyerang keluarga dan temanku, aku, Su Fang, pasti akan membuat mereka membayar 10 kali lipat harganya. Tidak ada syarat yang bisa dinegosiasikan. Jangan melibatkan anggota keluarga. Saya telah menetapkan aturan paling mendasar ini untuk dunia besar. Siapapun yang tidak taat akan dihukum. Suara dominan Su Fang bergema, dengan paksa menekan suara para penggarap sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Sekte Hao Chang Amanat Surgawi telah mendominasi dunia besar selama bertahun-tahun. Mereka kejam, brutal, dan sombong, jadi sekte Hao Chang Amanat Surgawi tidak perlu ada lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, sekte Hao Chang Amanat Surgawi tidak akan ada lagi di dunia. Dunia yang hebat. Dulu Anda tinggi dan perkasa, menikmati sumber daya budidaya yang sulit dinikmati oleh petani lain. Sekarang sekte Hao Chang Amanat Surgawi telah dihancurkan, Anda masih bermimpi untuk mempertahankan status dan sumber daya Anda sebelumnya. Sungguh menggelikan. Satu-satunya pilihanmu adalah tunduk padaku dan menjadi buddhaku. Jangan pernah memikirkan angan-angan Anda yang lain. Suara agung Su Fang bagaikan penghakiman dari surga, mengumumkan nasib para penggarap sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Su Fang, beraninya kamu memperlakukan kami seperti ini. Tanpa status dan sumber daya budidaya kita sebelumnya, kita akan bertarung habis-habisan dengannya. Kami tidak akan tunduk padanya meskipun kami mati. Biarkan dia membunuh kami semua. Dojo dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi segera mendidih seolah-olah sesendok air telah dituangkan ke dalam panci berisi minyak. Raungan marah para penggarap mengguncang cakrawala. Kemarahan mereka bisa membakar langit. Dojo dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi disegel oleh Su Fang dengan kekuatan dunia. Penggarap tidak bisa meninggalkan bintang tempat Dojo berada. Jika tidak, seluruh sekte Hao Chang Amanat Surgawi akan berada dalam kekacauan. Jika kita tidak bisa mendapatkannya, kita juga tidak bisa membiarkan Su Fang mendapatkannya. Jika kita menghancurkan Dojo dan segalanya, kita akan mati. Jika Su Fang tidak berubah pikiran, kami akan menghancurkan Dojo dan mengambil semua sumber daya di dalamnya. 81 Dojo mengalami kekacauan. Beberapa petani gila mulai menghancurkan dan menjarah Dojo. Para ahli dari delapan vaksi juga terkejut dan terpana dengan keputusan Su Fang. Bukankah Su Fang takut membuat marah orang banyak dan kehilangan kendali atas situasi? Dia masih muda dan ceroboh. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia tidak akan mampu menjadi penguasa dunia yang hebat. Semakin kacau, semakin baik. Dengan cara ini, kita akan mempunyai kesempatan untuk memanfaatkannya. Suosh, suosh, suosh. Dao Master Hansu terbang dengan lebih dari 10 eselon atas sekte tersebut. Melihat Su Fang melalui penghalang, Dao Master Hansu berteriak dengan marah. Su Fang, mengapa kamu menarik kembali kata-katamu? Aku bilang aku akan memberimu jawaban, jadi aku akan memberimu jawaban. Bagaimana aku bisa menarik kembali kata-kataku? Su Fang berkata dengan dingin. Penggarap yang ingin menghancurkan sekte harus mengetahui batasan mereka. Apakah menurut Anda Anda dapat mengancam Su Fang hanya karena hukum tidak menghukum mayoritas? Guru Dao Heng Tian mencibir, situasinya sekarang tidak terkendali. Su Fang, apakah kamu benar-benar berniat membunuh semua orang? Lakukan, mulailah dengan saya dulu. Saya tidak akan menolak. Seorang tetua berambut merah mendengus dan memandang Su Fang dengan provokatif, apakah kamu berani membunuh kami semua? Mata dingin Su Fang menyapu mereka berdua, apa menurutmu Su Fang berhati lembut dan tidak berani membunuh? Sinar api memancar dari mata Su Fang. Itu mendarat di tubuh tetua berambut merah dan meledak, membakarnya dengan ganas. Di tengah jeritan darah yang mengental, tubuh sesepu berambut merah itu terbakar menjadi abu. Dao Heng Tian buru-buru berlutut, tolong lepaskan tuanku. Su Fang melambaikan tangannya dan mengeluarkan aura ilahi, mengangkat Dao Heng Tian. Dia kemudian berkata dengan dingin, kamu mungkin terhindar dari kematian, tetapi kamu harus dihukum. Belenggu dia selama 10 ribu tahun sebagai hukuman. Su Fang menyalurkan kekuatan dunia dan membelenggu Tuan Dao Heng Tian, lalu menerbangkannya ke pilar batu raksasa di kota Hao Chang Tian. Kekuatan dunia berubah menjadi rantai dan bergabung menjadi master Dao Heng Tian dan pilar batu. Dao Heng Tian mengungkapkan senyuman pahit. Dengan temperamen Su Fang, melepaskan tuannya sudah memberinya banyak perhatian. Karena membelenggu tuannya, Dao Heng Tian hanya merasa berterima kasih kepada Su Fang. Tidak ada rasa dendam sama sekali. Su Fang membunuh seorang petinggi dan membelenggu seorang tetua. Dia tidak hanya gagal mengintimidasi para penggarap sekte Hao Chang Tian, itu seperti menambahkan minyak ke dalam api. Para pembudidaya itu menjadi semakin gila dan situasinya menjadi semakin tidak terkendali. Dao Master Hansu dan para petinggi lainnya mencibir, menunggu untuk melihat bagaimana Su Fang akan menangani ini. Su Fang tersenyum tenang, lalu berkata, Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu menyerah sekarang, aku akan melepaskanmu dan tidak melanjutkan apapun lagi. Sesaat kemudian, menyerah. Saya bersedia menyerah. Akhirnya, beberapa penggarap sekte Hao Chang Tian terintimidasi oleh tekanan dan berteriak keras. Beberapa kultifator langsung terbang, termasuk Liu Yuetian, Dao Suantian, dan sepuluh murid teratas lainnya. Su Fang, kami bersedia menyerah dan mengakuimu sebagai tuan kami. Liu Yuetian menangkupkan tinjunya dan berkata, murid-murid lainnya juga berbicara. Orang-orang ini telah berpartisipasi dalam perang besar keabadian dan iblis bersama Su Fang. Mereka sangat menghormati Su Fang dan mengetahui karakter Su Fang, sehingga mereka ikhlas menyerah kepada Su Fang. Kemudian, lebih dari seratus ribu pembudidaya sekte Hao Chang Tian, yang sebagian besar adalah murid muda yang sangat menghormati Su Fang, naik ke langit dan menyerah kepada Su Fang. Namun, lebih banyak orang memilih untuk tetap diam atau terus menghancurkan Dojo dan menjarah sumber daya dan harta karun Dojo tersebut. Itu bagus. Su Fang melepaskan kekuatan dunia dan menyapu Liu Yuetian dan murid-murid lainnya yang menyerah, serta para kultifator yang menyerah di tanah, ke langit. Kemudian, dia menyimpannya di dunia naga sejati dan menyerahkannya kepada Su Han Yin Tian. Mata Su Fang dingin saat dia melihat sekte Hao Chang Tian. Su Fang benar-benar akan membunuh semua pembudidaya sekte Hao Chang Tian. Tuan dari delapan kekuatan yang mengawasi dari jauh semuanya terkejut dan ngeri. Dao Heng Tian berseru, Saudara Su, jangan memulai pembantaian. Orang Su Chi Hansu dan Eselon atas lainnya dari sekte Hao Chang Amanat Surgawi juga mulai panik. Grandmaster Hong Xing, yang berada di kota Hao Chang Tian, juga terkejut. Dia tidak menyangka Su Fang akan menyelesaikan masalah dengan cara yang ekstrim. Dia hendak berbicara untuk membuju Su Fang. Tanda tanya, garis miring-garis miring tanda tanya. Dao Master Hansu berkata dengan suara rendah, Su Fang, ada satu miliar orang di sekte Hao Chang Tian. Jika kamu membunuh mereka semua, kamu juga akan jatuh ke dalam dimendau dan dimasukkan ke dalam kutukan abadi. Kamu harus berpikir tentang konsekuensinya. Bunuh mereka semua, ada begitu banyak budak yang setia. Bagaimana saya bisa membunuh mereka semua? Bukankah aku akan melawan diriku sendiri? Su Fang mendengus tanpa alasan. Saat berikutnya. Setelah Su Fang membentuk segel, dia membuka mulutnya dan meludahkan suan guang ungu, yang dengan cepat berubah menjadi pembakar dupa besar di atas kepalanya. Pembakar dupa ini misterius dan suci, dan auranya menyebar ke segala arah. Itu adalah Artefak Ilahi. 1816. Tunku Matahari Ungu Abadi. Itu adalah Artefak Ilahi yang diperoleh Su Fang dari Dauzu Wawangian Surgawi di Alam Kuno Wawangian Surgawi di Medan Perang Iblis Abadi. Artefak Dewa. Su Fang sebenarnya memiliki Artefak Dewa. Banyak Dewa mati di tangan Su Fang, dan bahkan beberapa Dewa mati di tangannya. Apa yang aneh jika dia memiliki Artefak Dewa? Su Fang bersikap terlalu sombong jika dia ingin membuat begitu banyak penggarap di Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi tunduk hanya dengan Artefak Ilahi. Beberapa Artefak Ilahi yang kuat mungkin mampu menghancurkan Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi hanya dengan satu serangan, namun mustahil untuk membuat satu miliar kultifator tunduk. Tunku Matahari Ungu Abadi milik Su Fang menyebabkan keributan di antara kerumunan. Meskipun mereka terkejut dan terkejut, tidak ada yang percaya bahwa Su Fang dapat membuat begitu banyak penggarap di Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi tunduk hanya dengan Artefak Ilahi. Su Fang memuntahkan seteguk darah setelah membentuk segel. Darahnya bergolak dan segera mengembun menjadi dupa darah sepanjang satu kaki yang dimasukkan ke dalam pembakar dupa dengan suara mendesing. Saat asap mengepul, aura suci dan sangat kuat serta kekuatan dunia dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi menyelimuti 81 tempat latihan. Tubuh Su Fang memancarkan aura suci. Pada saat ini, seolah-olah dia adalah dewa tertinggi dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi, yang mengendalikan kehidupan, kematian, nasib, dan kehendak semua kultifator yang menggunakan kekuatan dunia dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi sebagai sumbernya. Banyak kultifator dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surgawi tidak terpengaruh oleh kekuatan dunia Su Fang dan aura ilahi dari artefak suci tersebut, namun ekspresi para kultifator lainnya sangat berubah. Para kultifator yang dengan gila-gilaan menghancurkan dan menjarah tempat latihan menghentikan tindakan mereka. Mereka memandang Su Fang dengan mata fanatik. Beberapa orang mau tidak mau berlutut di tanah dan memuja Su Fang. Para kultifator yang menolak untuk tunduk kepada Su Fang, mereka yang penuh kebencian terhadap Su Fang, dan mereka yang ragu-ragu, segera berlutut di tanah dengan cahaya fanatik menyala di mata mereka. Dewa Daemon dan Gremlin dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi juga berlutut di hadapan Su Fang dan memujanya dengan tulus. Saat ini, Su Fang adalah dewa tertinggi di hati mereka. Segala sesuatu dalam hidup mereka diberikan kepada mereka oleh Su Fang dan berada di bawah kendali Su Fang. Bahkan orang suci Hansu dan para petinggi lainnya pun merasa linglung. Tubuh mereka gemetar dan mereka ingin memuja Su Fang. Namun, rasionalitas mereka mengatakan bahwa ini semua hanyalah ilusi dan mereka menolak keinginan untuk tunduk padanya. Ini adalah kemampuan yang kuat dan unik dari Tungku Matahari Ungu Abadi. Itu bisa menciptakan dunia ilusi dan pemilik Tungku Matahari Ungu Abadi adalah pemilik dunia ini. Ketika pemilik Tungku Matahari Ungu Abadi diselimuti oleh kekuatan dunia, dia mau tidak mau menyerahkan keyakinan dan kemauannya, membiarkan pemilik Tungku Matahari Ungu Abadi untuk mengendalikan dan memanipulasinya. Bahkan jika dia ingin mereka mati, mereka bersedia. Sebaliknya, mereka merasa bahwa merupakan suatu kehormatan tertinggi bagi mereka untuk mengorbankan diri mereka kepada Tuhan mereka dan memperoleh kehidupan kekal. Ini adalah bagian iman yang menakutkan. Su Fang, kamu, kamu sebenarnya menggunakan senjata ilahi untuk mengubah kemauan dan keyakinan orang lain. Anda dengan paksa mengubah keinginan para kultifator untuk mengejar keyakinan ilusi. Kehilangan kemauan dan keyakinan berarti Anda bukan lagi diri Anda yang dulu. Anda sekarang adalah boneka yang dikendalikan oleh keinginan Anda. Su Fang, kamu sangat kejam. Orang suci Hansu menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan setegup darah. Pikiran dan kesadarannya menjadi jernih sesaat dan dia segera berteriak pada Su Fang. Amanat surga Sekte Hao Chang menggunakan dunia besar surga persegi sebagai ancaman dan secara terbuka membunuh bawahanku di depan seluruh dunia dao abadi. Wajar jika aku membunuh kalian semua. Tidak ada yang bisa mengatakan apapun tentang hal itu. Surga itu berbudi luhur. Saya tidak ingin membunuh terlalu banyak dan memberi Anda jalan keluar. Namun, Anda berpikir bahwa saya, Su Fang, lemah dan dapat diintimidasi. Anda ingin menempuh jarak satu mil setelah mengambil satu inci dan mencoba untuk melindungi posisimu. Kalian bahkan bersatu untuk melawanku dan menekanku. Hukum tidak bisa menghukum mayoritas. Lelucon yang luar biasa. Karena mereka tidak mau menyerahkan apa yang semula mereka miliki dan tidak mau tunduk kepadaku, maka aku akan membuatmu percaya padaku. Pada saat yang sama, aku akan memberimu segalanya, bahkan kehidupan kekal. Tentu saja ini hanyalah ilusi di benak Anda. Su Fang berbicara dengan suara dingin dan mendominasi. Liu Yue Tian dan para penggarap Sekte Hao Chang mandat surga lainnya yang baru saja tunduk kepada Su Fang, serta Dao Heng Tian dan yang lainnya, semua merasakan hawa dingin di punggung mereka. Kemudian, mereka bersuka cita dalam hati mereka. Para penggarap dan penggarap tidak menginginkan apapun selain melampaui surga dan mencapai kehidupan kekal. Bahkan jika keinginan seseorang tidak berada di bawah kendalinya, lalu apa gunanya mencapai puncak kultivasi dan mencapai keabadian sejati. Karena Su Fang memperlakukan begitu banyak penggarap Sekte Hao Chang amanat surga seperti ini, dia mungkin juga membunuh mereka semua. Para penggarap kuat dari delapan kekuatan yang mengawasi dari jauh semuanya ketakutan. Su Fang memiliki kekuatan, kekejaman, dan ketegasan yang tak tertandingi. Namun, mereka masih ingin mengambil bagian dari rampasan kehancuran Sekte Hao Chang amanat surga. Bukankah itu menggelikan? Di bawah teguran Su Fang, orang suci Hansu terdiam. Seperti para kultivator lainnya, matanya perlahan menjadi kabur. Pada akhirnya, dia menggunakan sisa rasionalitas terakhirnya dan berteriak sekuat tenaga. Su Fang, aku bersedia untuk tunduk. Karena kasih sayangku padamu di masa lalu, dan karena fakta bahwa ketika penatua tertinggi pertama memerintahkan manusia suci pembunuh jahat untuk menangkap ayah dan anggota klanmu, aku bahkan menyarankanmu untuk melepaskanku kali ini. Kamu baru sadar pada saat-saat terakhir. Sungguh bertele-tele. Baiklah, aku akan melepaskanmu kali ini. Su Fang menarik kembali kekuatan ilahi dari senjata ilahi yang menyelimuti Dao Master Hansu dan melepaskannya dari dasar pesona. Dao Master Hansu beruntung bisa lolos dari kematian. Meskipun masih ada rasa takut, dia dipenuhi dengan rasa hormat dan terima kasih kepada Su Fang. Salam, Tuanku. Para penggarap sekte Hao Chang Amanat Surga berteriak satu demi satu dan menyembah Su Fang dengan taat, menawarkan keyakinan di dalam hati mereka. Kekuatan keyakinan dari para kultifator yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan ada banyak ahli di antara mereka. Kekuatan iman sangatlah agung. Ia berkumpul di lautan luas dan melonjak menuju Su Fang. Dalam sekejap, Su Fang merasa asal inti emasnya dipenuhi dengan segel kaisar. Garis meridian dan dagingnya dikelilingi oleh segel kaisar, mengandung aura tertinggi dan mendominasi. Tidak hanya itu. Kekuatan iman yang ditawarkan oleh sekte Hao Chang Amanat Surga juga mengandung jejak aura jiwa. Ini berarti para pembudidaya ini telah menawarkan segalanya kepada Su Fang. Dia adalah penguasa mutlak dari para kultifator ini. Mereka bisa menawarkan segalanya kepada Su Fang dan berada di bawah kendali Su Fang. Su Fang meminjam kekuatan ilahi dari tungku matahari ungu abadi dan menyuntikkan aura dunia batinnya ke dalam pikiran para penggarap sekte Hao Chang Amanat Surga. Dengan cara ini, para penggarap sekte Hao Chang Amanat Surga ini akan menjadi pengikutnya yang paling setia. Su Fang, kamu akan mati dengan mengenaskan. Penatua tertinggi pertama, yang dibelenggu ke pilar batu oleh Su Fang, mengeluarkan raungan marah dan putus asa. Di bawah kendali yang disengaja Su Fang, Penatua tertinggi pertama dan guru Dao Heng Tian tidak dilindungi oleh kekuatan ilahi dari senjata ilahi, jadi mereka tidak terpengaruh. Tuan Dao Heng Tian gemetar ketakutan dan wajahnya menjadi pucat. Baru sekarang dia menyadari betapa menggelikannya dia. Jika bukan karena Dao Heng Tian, dia pasti akan mengalami nasib yang sama seperti para kultifator sekte Hao Chang Amanat Surga lainnya. Pada saat ini, guru Dao Heng Tian bersumpah dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah berpikir sedikitpun untuk memberontak melawan Su Fang selama dia hidup. Tetua tertinggi pertama telah benar-benar putus asa. Pada saat ini, dia mengerti bahwa Su Fang telah membelenggunya di pilar batu. Su Fang tidak hanya ingin memaparkannya kepada dunia selama sejuta tahun, Su Fang ingin dia menyaksikan sendiri pemandangan ini. Penyiksaan kejam seperti itu seratus kali lebih buruk daripada kematian. Baru sekarang dia mengerti bahwa terkadang, hidup lebih menyakitkan daripada kematian. Su Fang menyingkirkan tungku matahari ungu abadi dan kekuatan ilahi dunia. Mulai saat ini, dia adalah penguasa mutlak dari sekte Hao Chang Amanat Surga. Suosh 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 Para ahli dari delapan kekuatan terbang menuju Su Fang dan menangkupkan tinju mereka ke arah Su Fang. Selamat kepada Su Fang da karena telah mengendalikan sekte Hao Chang Amanat Surga dan menjadi penguasa tertinggi dunia besar. Apa hak mandat surga dari sekte Hao Chang untuk memimpin Dao Abadi? Su Fang da pernah menyelamatkan dunia Dao Abadi dan sekarang memiliki kekuatan tertinggi dan kekuatan yang dahsyat. Dia sepenuhnya layak mendapatkan gelar pemimpin dunia Dao Abadi. Banyak pembangkit tenaga listrik memberi selamat kepada Su Fang satu demi satu, dan kata-kata sanjungan terdengar. Su Fang sekarang memiliki kekuatan tertinggi yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun di dunia besar ini. Sekarang dia dengan kuat mengendalikan sekte Hao Chang Amanat Surga, dia dapat dengan mudah menyapu seluruh dunia Dao Abadi dengan lambayan tangannya. Para ahli dari delapan domain abadi semuanya khawatir tentang nasib pasukan mereka, jadi bagaimana mungkin mereka tidak menyanjung Su Fang? Pemandangan ini. Su Yautian melihat ini dan wajahnya memerah seperti sedang mabuk. Hatinya dipenuhi dengan kepuasan dan kebanggaan. Di seluruh dunia besar, dari zaman kuno hingga sekarang, berapa banyak orang yang dapat melahirkan anak laki-laki seperti itu? Jangan khawatir, saya tidak berniat mendominasi dunia besar dan tidak akan memperluas kekuatan saya. Su Fang dapat memahami pemikiran para ahli ini dan berkata dengan ringan. Para ahli dari delapan kekuatan segera menghela nafas lega. Su Fang kemudian berkata dengan anggun, dunia sedang berubah dan kiamat sedang melanda dunia besar. Setiap orang harus fokus pada cara menghadapi para ahli yang telah bangkit. Saya tidak ingin melihat pertikaian lagi di antara kekuatan Dao Abadi. Banyak ahli menangkupkan tangan dan menjawab ya. Mari kita bubar. Seratus tahun lagi, upacara akbar pendirian sekte penyeberangan surga akan diadakan. Semua orang bisa datang dan menyaksikan upacara itu. Su Fang melambaikan tangannya. Para ahli dari delapan kekuatan memberi selamat kepadanya sebelumnya dan kemudian meninggalkan langit di atas sekte Hao Chang Amanat Surga. Selanjutnya, Su Fang mulai menangani serangkaian masalah. Sekitar 10 tahun kemudian, dunia besar surga persegi dipindahkan dari sungai bintang ke sekte Hao Chang Amanat Surga dengan kemampuan ilahi tertinggi Su Fang. Benua material bekas kediaman kaisar ketenangan dan dunia abadi mandat surga digabungkan oleh Su Fang menjadi tanah abadi amanat surga di pusat sekte Hao Chang Mandat Surga. Su Fang mengendalikan asal-usul sekte Hao Chang Mandat Surga dan memiliki kemampuan ilahi dari hukum segudang etiril Dao. Tidak sulit baginya untuk menggabungkan dunia asal kedua dunia tersebut. Berikutnya adalah penggabungan batas dunia dan material. Dua reruntuhan kuno konstelasi sembilan langit dan pintu gulir segudang langit jernih, serta lima dunia kecil, ditempatkan di langit di atas tanah abadi mandat surga oleh Su Fang. Selanjutnya, Su Fang mengatur ulang 80 dojo sekte Hao Chang Amanat Surga menjadi formasi jaring surgawi yang besar dan mengelilinginya. Amanat surga sekte Hao Chang telah sepenuhnya menjadi sejarah. Dunia baru ini masih disebut Square Heaven Great World. Jika sekte Hao Chang Amanat Surga di masa lalu disamakan dengan seekor gajah, maka dunia besar surga persegi bukanlah seekor ular kecil. Namun ular kecil ini telah menelan gajah tersebut. Dunia baru terungkap kepada dunia. Hanya Su Fang yang bisa melakukan hal sebesar itu dan menimbulkan sensasi di seluruh dunia imortal Dao. 1817 Su Fang tidak terlalu banyak berpartisipasi dalam pendirian sekte penyeberangan surga. Budidaya bukan demi kekuasaan, juga bukan demi kejayaan dan kekayaan. Tujuan Su Fang mendirikan sekte penyeberangan surga bukanlah untuk mendominasi dunia luar, tetapi untuk menciptakan lingkungan bagi ayahnya, keluarga Su, dan banyak teman serta bawahannya untuk menetap setelah dia meninggalkan dunia luar. Su Fang menyerahkan pendirian sekte tersebut kepada Suan Yintian dan bawahannya yang lain. Ia juga memberikan pendapat umum tentang hukum sekte, posisi penting, alokasi sumber daya, dan hal-hal penting lainnya. Fokus utama Su Fang adalah persiapan menerobos ke alam dewa sejati dan pergi ke ujung dunia. Budidaya membutuhkan berbagai benda dan sumber spiritual. Harta sihir penyimpanan tetua tertinggi pertama telah lama jatuh ke tangan Su Fang. Su Fang tentu saja tidak akan melepaskan perbendaharaan sekte penyeberangan surga. Sekte penyeberangan surga layak disebut sebagai mantan sekte dao abadi nomor satu. Ada berbagai harta karun, ramuan, benda spiritual, batu abadi, batu asal, pembuluh darah roh, dan sumber daya lainnya yang disimpan di dalam perbendaharaan. Warisan kaisar besar musim semi kuning yang diperoleh Su Fang saat itu kurang dari seper-sepuluh ribu. Su Fang tentu saja tidak peduli dengan harta karun biasa. Pada saat ini, hanya berbagai benda spiritual tingkat dewa yang bisa masuk ke matanya. Bahkan Taihuang Bel, item dao tertinggi di antara 10 item dao besar, tidak ada di mata Su Fang. Dia meninggalkannya untuk sekte dan mewariskannya sebagai item dao. Fondasi sekte Heaven Crossing sangat dalam. Ada berbagai harta karun yang hanya dapat ditemukan di alam semesta, dan jumlah harta karun kuno tidak terhitung banyaknya. Su Fang memilih harta karun yang akan berguna untuk budidayanya dan menyimpannya untuk digunakan sendiri. Adapun sisanya, dia membiarkannya tidak tersentuh dan menyimpannya sebagai fondasi sekte surga Transcendent. Di antara harta karun tingkat dewa ini, ada beberapa yang mengejutkan Su Fang. Ada kayu dewa yang disebut kayu pemelihara jiwa yang memiliki efek aneh dalam memberi nutrisi pada roh primordial. Namun, kayu pemelihara jiwa tidak berguna bagi para penggarap dunia luar karena kayu pemelihara jiwa ini adalah benda spiritual yang lahir pada awal dunia dan telah mengembangkan spiritualitas. Jika para penggarap dari dunia besar menggunakan kayu ini untuk memelihara keilahian yang baru lahir, kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan keilahian yang baru lahir. Mereka terpengaruh oleh keilahian yang baru lahir dari kayu tersebut, atau bahkan dirasuki olehnya. Bagi Luo, kayu pemelihara jiwa adalah harta tertinggi untuk memulihkan jiwa primordial seseorang. Su Fang menyerahkan kayu pemelihara jiwa kepada Lao dan membiarkan Lao tinggal di kayu pemelihara jiwa. Jika itu masalahnya, bagaimana dengan asal-usul roh primordial yang Luo kalahkan dalam pertempuran dengan penguasa sungai darah di alam Fei Kuno. Mutiara roh binatang mamut aneh telah pulih cukup banyak, dan dengan bantuan kayu pemelihara jiwa, ia dapat terus pulih dan perlahan kembali ke kondisi puncak sebelumnya. Selain itu, ada ratusan item roh tingkat dewa lainnya yang sebagian besar berjenis kayu. Di antaranya, ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat digunakan untuk memurnikan pil dewa. Mustahil ramuan seperti itu dilahirkan di dunia besar, dan para alkemis dari dunia besar tidak mampu memurnikannya. Semua tumbuhan dan benda spiritual disimpan oleh Su Fang. Dia akan mengolah enam elemen tubuh sejati hingga batas dunia besar sebelum menerobos ke alam dewa sejati. Bahkan jika dia tidak bisa menggunakannya, dia masih bisa membawanya ke dunia segudang. Su Fang sangat terkejut di Gua Alam Rahasia Tempat Tinggal Penatua Tertinggi Pertama. Ada formasi besar di Gua Tempat Tinggal yang digunakan untuk mengumpulkan energi spiritual alami langit dan bumi. Harta ajaib yang digunakan sebagai mata formasi adalah bagian dari Fragmen Dharma 10.000 Manifestasi. Su Fang telah mengumpulkan sebagian besar pecahan Fragmen Dharma 10.000 Manifestasi, dan dia hanya kehilangan dua pecahan kecil. Su Fang berpikir kemungkinan menemukannya kecil, tetapi dia tidak menyangka akan menemukannya di Sekte Tian Ming Hao Chang. Medan Perang Iblis Abadi Kuno dipisahkan dari alam-abadi oleh banyak lapisan penghalang alami. Namun, Sekte Tian Ming Hao Chang memiliki fondasi yang kuat dan generasi ahli dari sekte tersebut telah pergi ke Medan Perang Iblis Abadi Kuno untuk berlatih. Tidaklah aneh bagi mereka untuk menemukan pecahan Fragmen Dharma 10.000 Manifestasi. Fragmen-fragmen Dharma 10.000 Manifestasi dari Sekte Tian Ming Hao Chang tidak besar, tetapi yang membuat Su Fang tidak berdaya adalah dia tidak tahu ahli generasi mana yang telah menggunakan keterampilan tertinggi dan teknik pemurnian untuk menempahnya menjadi harta ajaib. Su Fang tidak punya pilihan selain menghabiskan banyak upaya untuk menyempurnakan harta ajaib dan mengembalikannya ke bentuk aslinya. Untungnya, leluhur dari Sekte Hao Chang Amanat Surgawi khawatir harta ajaib itu akan rusak dan tidak mengubah harta ajaib itu. Sebaliknya, ia memodifikasi harta ajaib berdasarkan harta ajaib sehingga dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi dan mengubahnya menjadi kenyataan. Jika tidak, pecahan harta karun ajaib ini akan hancur total. Akibatnya, Fragmen Dharma 10.000 Manifestasi hanya tinggal satu Fragmen lagi untuk dapat dikembalikan ke bentuk aslinya. Su Fang dipenuhi dengan antisipasi. Jika Fragmen Dharma 10.000 Manifestasi dikembalikan ke bentuk aslinya dan memadatkan bintang-bintang di Bima Sakti, betapa megahnya itu. Su Fang menyatukan pecahan Fragmen Dharma 10.000 Manifestasi dengan pecahan lainnya, tetapi dia tidak dapat memulihkannya untuk saat ini. Pada saat ini, Fragmen Dharma 10.000 Manifestasi telah menampilkan sebagian dari kekuatan suci harta ajaib itu. Di dunia batin Su Fang yang kacau, materi yang terkondensasi menjadi semakin besar, mencapai ukuran 10.000 kaki. Karena dunia batin Su Fang seperti permulaan alam semesta, ia dipenuhi dengan aura kuno dan kacau, sehingga materi yang terkondensasi juga memancarkan aura kuno. Yu Miao Mei sekarang dapat berbicara. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setelah terluka parah, Yu Miao Mei tidak lagi nakal seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia diam. Saat hari upacara pendirian sekte penyeberangan surga semakin dekat, para ahli dari delapan wilayah abadi semuanya bergegas ke dunia penyeberangan surga. Kali ini, mereka yang datang semuanya adalah leluhur dari sekte masing-masing. Beberapa monster tua yang hidup dalam pengasingan juga muncul untuk berpartisipasi dalam upacara tersebut. Nak, aku membawakan kalian dua tamu. Saint Iblis Bulu Hijau membawa dua orang kultifator ke dunia Kaisar Fana. Su Fang menghabiskan sebagian besar waktunya di dunia Kaisar Fana, menemani ayahnya, Su Yaotian. Kecuali jika itu adalah orang yang sangat penting, Saint Iblis Bulu Hijau tidak akan membawa siapapun langsung ke dunia Kaisar Fana. Tuan Setan Suci Bulan Mistik dan King Luan. Ketika Su Fang melihat para tamu, dia buru-buru berdiri untuk menyambut mereka. Kultifator berjubah biru adalah Demon Saint Mystic Moon, dan wanita berjubah hijau adalah Demon Saint King Luan, yang telah membawa Demon Saint Green Feather ke dunia Iblis. Kedua Demon Saint Mystic Moon dan King Luan buru-buru menangkupkan tinju mereka dan membungku hormat. Tidak ada jejak arogansi dan kekerasan dari Big Goblin. Orang-orang Su Fangda, sebenarnya, Demon Saint King Luan dan saya datang bukan hanya untuk memberi selamat kepada Anda, tetapi juga untuk meminta bantuan. Demon Saint Mystic Moon tampak sangat cemas. Begitu dia duduk, dia tidak sabar untuk berbicara. Jelas, masalah yang ingin dia tanyakan pada Su Fang bukanlah hal biasa. Su Fang menganggup dan berkata, Demon Saint Mystic Moon, tolong ungkapkan pendapatmu. Dunia Iblis saat ini sedang menghadapi bencana. Masyarakat Su Fangda, tolong bantu kami karena persahabatan lama kami dan bulu hijau. Demon Saint Mystic Moon dan Demon Saint King Luan berdiri pada saat yang sama dan membungku dalam-dalam kepada Su Fang. Mungkinkah kamu ingin menghidupkan kembali Big Goblin? Su Fang kaget. Ketika matahari darah naik ke langit, orang yang paling terkena dampaknya bukanlah manusia kultifator, melainkan ras Iblis. Di bawah pengaruh kekuatan jahat yang dilepaskan oleh Blutsun, kesadaran Big Goblin menjadi gila. Ia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan menyerang semua yang dilihatnya. Oleh karena itu, setiap kali langit dan bumi berubah, dunia Iblislah yang paling menderita. Bahkan dunia dao abadi diserang oleh Big Goblin yang gila. Selain itu, ras Iblis dunia Iblis selalu berada dalam kondisi terpecah belah. Siapapun yang lebih kuat bisa menjadi raja. Tidak ada sekte atau klan seperti dunia dao abadi. Oleh karena itu, dalam hal kekuatan individu, Big Goblin jauh lebih kuat daripada para pembudidaya dunia dao abadi. Namun, dalam hal kekuatan secara keseluruhan, dunia Iblis tidak dapat dibandingkan dengan dunia dao abadi atau ras Iblis. Sufang mengira itu adalah ahli yang bangkit kembali yang menyerang dunia Iblis, atau mungkin Goblin besar dari dunia Iblis yang bangkit kembali dan menyebabkan masalah. Siapa yang mengira bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang dia bayangkan? Itu adalah ras Iblis. Ras Iblis telah menginvasi dunia Iblis. Demon Saint Mystic Moon berkata dengan suara rendah. Ras Iblis sudah mulai menyerang dunia Iblis. Sufang terkejut pada awalnya, tetapi setelah memikirkannya sebentar, dia mengerti. Karena keberadaan Sufang di dunia dao abadi, ras Iblis tidak berani menyerang para pembudidaya. Tidak sulit untuk memahami mengapa mereka mengalihkan target mereka ke dunia Iblis. Dalam perang besar keabadian dan Iblis, ras Iblis menderita kerugian besar. Selain itu, di Vingot Santuari di Medan Perang Kuno Dewa dan Iblis, Sufang telah melahap kekayaan ras Iblis. Tidak hanya Iblis dari tempat suci Vingot yang terkena dampaknya, tapi bahkan Iblis dari dunia Iblis pun terkena dampaknya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, ras Iblis tampaknya telah menyinggung dao surgawi. Segala jenis bencana alam tak henti-hentinya, dan ada juga beberapa bencana aneh dan tak terbayangkan yang menimpa eselon atas ras Iblis. Akibatnya, pasukan di Menraceh sekali lagi mengalami kerusakan parah. Saat ini, mereka menyerbu dunia Iblis, berharap menggunakan dunia Iblis untuk memulihkan kekuatan mereka. Perlombaan Iblis Sufang tersenyum tipis. Ras Iblis, yang telah menjadi ancaman bagi para penggarap dunia dao abadi sejak zaman kuno, tidak dapat lagi menjadi ancaman bagi ras manusia. Selain itu, Sufang telah mengatur rencana cadangan untuk menghadapi ras Iblis. Tentu saja, dia tidak menganggap serius ras Iblis. Sikap Sufang menyebabkan Demon Sage Suanyu dan Demon Sage King Luan salah paham bahwa dia tidak berniat ikut campur dalam masalah antara Demon Rache dan Demon Rache. Namun, ini adalah hal yang normal. Bagi para kultifator, baik ras Iblis maupun ras Iblis adalah eksistensi yang mengancam mereka. Pada saat ini, lebih sesuai dengan kepentingan dao abadi untuk membuat ras Iblis dan ras Iblis menderita. Sufang tidak ikut campur adalah pilihan terbaik. Demon Sage Suanyu menghela nafas dalam hati. Jiu Shen Jiuyang. Di masa lalu, dia dan Demon Sage King Luan telah mencoba yang terbaik untuk mendesak dunia Iblis agar membentuk aliansi dengan Sufang. Namun, pada akhirnya, mereka ditentang oleh raksasa alam Iblis lainnya, sehingga masalah ini tidak terselesaikan. Sekarang, mereka meminta Sufang untuk membantu dunia Iblis. Bagaimana Sufang bisa membantu musuh kuat ras manusia? Demon Sage King Luan berkata, tidak nyaman bagi Sufang dao untuk bergerak. Namun, izinkan King Yu kembali ke dunia Iblis bersama kami. Dia baru saja menjadi Demon Sein dan dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik dari Demon Rache. Dia bisa membantu dalam perang antara ras Iblis dan ras Iblis. Sufang berkata, upacara pendirian sekte penyeberangan surga sudah dekat. Aku benar-benar tidak punya waktu luang. Namun, dengan kemunculan Senior King Yu, itu seharusnya cukup untuk membantu ras Iblis melawan ras Iblis. Sufang daa pasti bercanda. Bahkan jika King Yu telah menjadi orang suci Iblis, dia paling banyak akan setara dengan kultifator alam dao puncak ras manusia Anda. Bagaimana dia bisa mempengaruhi perang antara ras Iblis dan ras Iblis? Demon Sage Suanyu tersenyum pahit. Sufang berkata sambil tersenyum, kalian berdua mungkin tidak tahu. Senior King Yu memperoleh kekayaan besar di medan perang Iblis abadi. Kekuatannya saat ini dapat mengancam para ahli dari dunia abadi. Ras Iblis hanya memiliki tiga demigod paling banyak pembangkit tenaga listrik peringkat. Senior King Yu seharusnya bisa menghadapinya. 1818 Green Feather Demon Saint baru saja menjadi Demon Saint, tapi dia sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengancam Dewa. Selain itu, dia tidak memiliki kekuatan Dewa biasa. Ini agak terlalu sensasional. Tidak mengherankan jika kedua orang suci Iblis begitu terkejut. Mereka masih menganggap Green Feather Demon Saint sebagai junior. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa dia akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Dalam hati mereka, Green Feather Demon Saint adalah seorang junior. Meskipun dia luar biasa, dia tetap berasal dari dunia kecil. Bahkan jika dia bisa dengan cepat menjadi Demon Saint dengan bantuan Sufang, kekuatannya tidak akan terlalu kuat. Namun, mereka tidak punya pilihan selain mempercayai kata-kata Sufang. Orang seperti apa Sufang sekarang? Bahkan jika dia tidak mau membantu ras Iblis, tidak ada yang berani memaksakan keinginannya. Dia tidak perlu berbohong. Setelah memastikan kekuatan Saint Iblis bulu hijau, kedua Saint Iblis dari alam Iblis memandangnya secara berbeda. Selain keterkejutan dan keterkejutan, ada juga sedikit rasa hormat terhadap yang kuat. Di saat yang sama, kedua orang suci Iblis juga kagum dengan keberuntungan Sufang. Dia tidak hanya tumbuh dari seorang kultifator yang naik dari dunia kecil ke ketinggiannya saat ini dalam 10 ribu tahun yang singkat, tetapi bahkan orang-orang di sekitarnya pun terpengaruh oleh keberuntungannya dan menciptakan keajaiban yang luar biasa. Sufang berkata, Senior bulu hijau, ketika kamu mencapai alam Iblis, kamu hanya perlu membuat Raja Alam Iblis lengah dan membunuhnya. Ras Iblis secara alami akan mundur tanpa perlawanan. Terlebih lagi, aku berjanji ketika Ras Iblis berpindah tangan, mereka tidak akan pernah menyerang alam Iblis lagi. Selain penguasa alam Iblis, ada juga dua ahli Ras Iblis lainnya dari Medan Perang Iblis Abadi Kuno, Suaka Vingot. Salah satu ahli Demi-Got adalah Iblis Kuno yang menyerang Sufang di alam Iblis Kuno. Yang lainnya adalah Bondemon yang telah ditundukkan Sufang. Dia juga bergegas ke alam Iblis dari Vingot Sanctuary. Selama Raja Alam Iblis terbunuh dan Iblis Kuno dilenyapkan, Ras Iblis secara alami akan berada di bawah kendali Iblis Tulang yang disebut Kaisar Tulangian. Terlebih lagi, dengan adanya perubahan di dunia, semakin sulit bagi para dewa dari berbagai dunia untuk turun. Selama Ras Iblis di alam ilahi tidak melihat petunjuk apapun, mereka tidak akan mengirim ahli ke dunia besar. Setan yang terus-menerus menjadi ancaman bagi dunia dao abadi sejak era primordial tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi dunia dao abadi setidaknya selama 10 juta tahun ke depan. Roh primordial kedua, Kaisar Vermilion, yang mulia Iblis Tongtian, Kura-Kura Abadi, dan Biksu Sangde, kalian semua akan mengikuti Senior King Yu ke alam Iblis. Anggap saja sebagai sebuah pengalaman. Sufang mengirimkan roh primordial keduanya untuk menemani Demon Saint Greenfeather ke alam Iblis. Ketika saatnya tiba, dia diam-diam akan membantu Demon Saint Greenfeather. Adapun Kaisar Vermilion dan Biksu Goblin besar lainnya, Sufang telah mengirim mereka ke alam Iblis semata-mata untuk pelatihan. Biksu Agung Sangde telah menyatu dengan roda Iblis pengusiran setan. Sekarang kekuatannya telah melonjak, yang kurang adalah pengalaman. Dengan kekuatan Sufang, dia tidak punya banyak kesempatan untuk bergerak. Dalam pertarungan antara Iblis dan Iblis, dia bisa berguna. Dengan pengaturan Sufang, kedua orang suci Iblis, Suan Yue dan King Luan, akhirnya merasa lega. Mereka sangat berterima kasih kepada Sufang. Tuan Suan Yue pernah memberiku token pencegahan Iblis Suan Yue, dan Tuan King Luan pernah membantu Senior King Yu. Sekarang aku membantu alam Iblis, itu bisa dianggap sebagai balasan atas kebaikanmu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Sufang berkata sambil tersenyum. Suan Yue dan King Luan sama-sama sangat tersentuh. Cara Sufang dalam melakukan sesuatu adalah sombong dan kejam, tapi itu hanya terhadap musuhnya. Terhadap teman-temannya, dia sangat berterima kasih. Jika ada yang menolongnya dengan setetes air, maka ia akan membalasnya dengan mata air yang memancar. Situasi di alam Iblis sangat mendesak. Tanpa menunggu upacara dimulai, Suan Yue dan Demon Saint Green Luan membawa Demon Saint Green Feather dan bawahan Sufang lainnya ke alam Iblis. Akhirnya, hari berdirinya alam Iblis telah tiba. Para ahli dari seluruh dunia berkumpul di Square Heaven Great World. Yang mulia Tyron Blood dan ahli kekuatan manusia di medan Perang Iblis Abadi Primordial juga datang ke dunia besar surga persegi melalui rangkaian transportasi kuno di Domain Inferno. Ao Tian Zhenhen dan Dai Yi juga mengikuti Yang mulia Tyron Blood dan kembali ke konstelasi sembilan surga. Tentu saja, keduanya sangat tersentuh. Yang membuat Sufang khawatir adalah masih belum ada kabar tentang Bailing di alam Iblis kuno. Pesilat setengah Dewa Klan Serigala, Goblin Besar, juga belum muncul. Dunia besar surga persegi tidak diragukan lagi telah menjadi pusat dari seluruh dunia Dao Abadi. Setelah menyaksikan transformasi dunia besar surga persegi oleh Sufang, para ahli dari seluruh dunia memiliki pemahaman langsung tentang kekuatan Sufang. Mereka semua terkejut, dan rasa hormat mereka terhadap Sufang meningkat secara spontan. Di masa lalu, Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga telah secara khusus membangun Istana Bantalan Langit di Kota Cakrawala Cerah untuk memamerkan pencapaian besar mereka dalam Perang Iblis Abadi yang besar. Setelah penghancuran Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga, Istana Bantalan Langit berganti nama menjadi Istana Bantalan Langit. Upacara pendirian Istana Bantalan Langit diadakan di alun-alun luar Istana Bantalan Langit. Alun-alun di luar aula utama Istana Skybearing adalah ruang besar yang dibentuk oleh para ahli formasi susunan yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga. Ketika formasi susunan diaktifkan sepenuhnya, dapat menampung sebanyak 10 juta orang. Saat ini, masih penuh sesak. Sufang sebenarnya bukanlah orang yang suka pamer. Namun, kali ini, ketika Sekte Penyeberangan Surga didirikan, dia membuat keributan besar. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memamerkan kekuatannya ke dunia dao abadi, sehingga ketika dia meninggalkan dunia dao abadi, tidak akan ada kentang goreng kecil yang menimbulkan masalah. Ketika Sufang muncul di platform tinggi di tengah alun-alun bersama bawahannya, dia langsung menjadi pusat perhatian. Yang mengejutkan para ahli adalah bahwa tiga pria berjubah hitam yang mengikuti di belakang Sufang semuanya adalah ahli dunia abadi. Melihat ketiga orang ini mengikuti Sufang seperti pengikut, keterkejutan di hati para ahli dari seluruh dunia bisa dibayangkan. Pengikut dewa dari seluruh alam semesta, apalagi dunia dao abadi, belum pernah ada sebelumnya, dan tidak akan pernah ada di masa depan. Ketiga dewa ini adalah liau bersaudara yang telah ditundukkan oleh Sufang. Saat ini, mereka ditarik keluar oleh Sufang untuk bertindak sebagai kedok. Menikmati tatapan penuh hormat dari penonton, kapan ketiga bandit ini pernah menerima perlakuan seperti itu. Masing-masing dari mereka sangat bangga, membusungkan dada dan menahan niat membunuh yang ganas. Di belakang liau bersaudara terdapat Suan Yintian, Su Yautian, penguasa lima racun, Li Haoji, dan orang lain yang dekat dengan Sufang. Yang mulia Tyron Blood juga ada di antara mereka. Lalu ada beberapa Big Goblin yang kuat, seperti Scarlet Jiao Big Goblin yang ditundukkan di alam iblis kuno. Yang lainnya adalah Demon Sage dan Demon Emperor, Big Goblin yang tiada taranya. Kekuatan keseluruhan yang begitu kuat membuat hati para ahli dari seluruh dunia gemetar. Ketika para penggarap sekte penyeberangan surga menyaksikan kekuatan sekte mereka, rasa hormat dan rasa memiliki mereka terhadap Sufang mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, mereka dipenuhi dengan kebanggaan dan kemuliaan bagi sekte penyeberangan surga yang baru didirikan. Beberapa orang begitu gembira hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Para penggarap dunia besar surga persegi, termasuk mantan pengikut Sufang dan sekte Hao Chang yang baru ditaklukkan surga, berteriak serempak, suara mereka mengguncang langit. Para pembudidaya yang telah ditundukkan oleh Sufang dengan tungku matahari ungu abadi semuanya berlutut dengan taat dan sangat fanatik. Tuan itu perkasa. Sekte penyeberangan surga sungguh perkasa. Di dojo Sufangda, alam mistik, dan kota abadi, terdengar ledakan teriakan keras seperti tsunami karang. Momentum seperti itu membuat wajah leluhur Grandstar dan demigod Elder Cran, yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut, menjadi sedikit pucat. Dengan kekuatan yang begitu kuat dan kesetiaan mutlak kepada Sufang, Sufang dapat dengan mudah menyapu dunia abadi. Melihat Sufang di platform tinggi, semua orang dipenuhi dengan rasa hormat. Pada saat yang sama, mereka menghela nafas dalam hati. Sufang sekarang dapat menentukan nasib dunia dengan satu kata. Sejak zaman kuno, berapa banyak orang yang ada di dunia besar. Setelah serangkaian upacara yang rumit, akhirnya tibalah upacara terpenting yaitu upacara doa surga. Jika sebuah sekte ingin berkembang dan tidak mengalami kemunduran, sekte tersebut memerlukan pemeliharaan yang kuat. Ketika sebuah sekte didirikan, upacara doa surga adalah berdoa kepada dao surgawi dan mendapatkan perlindungan dao surgawi untuk mendapatkan pemeliharaan tertinggi. Upacara doa surga dimulai. Setelah membakar upacara pengorbanan kuno untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi, dengan Sufang sebagai pemimpinnya, satu miliar penggarap sekte penyeberangan surga berlutut di kubah surga dan melepaskan keyakinan saleh mereka, berdoa agar dao surgawi memberikan takdir dan melindungi sekte tersebut. Liao bersaudara juga berlutut bersama Sufang. Sufang adalah tuan mereka, dan bahkan Sufang pun berlutut, jadi bagaimana mereka bisa berdiri. Selain itu, meskipun mereka adalah dewa dari berbagai dunia, mereka masih kagum pada dao surgawi dunia besar dan dewa kuat yang mengendalikan dao surgawi dunia besar. Mereka tidak berani untuk tidak taat. Menurut catatan kuno, ketika leluhur Tian Ming mendirikan sekte Tian Ming Hao Chang, takdir diturunkan dari dao surgawi selama masa dupa. Hal ini memungkinkan takdir dari sekte Tian Ming Hao Chang bertahan lama dan menjadi nomor satu-satu kekuatan di dunia abadi. Aku ingin tahu berapa lama pemeliharaan sekte Heaven Crossing akan bertahan setelah didirikan. Kekuatan keseluruhan sekte penyeberangan surga jauh lebih besar daripada sekte Tian Ming Hao Chang. Selain itu, Sufang memiliki kekuatan tertinggi untuk membunuh dewa dan takdir tertinggi. Pemeliharaan yang turun dari dao surgawi pasti akan beberapa kali lipat dari Tian Ming Hao Chang sekte. Mungkin bukan itu masalahnya. Langit dan bumi telah berubah, dao surgawi telah dibutakan oleh aura kejahatan dan kematian, pemeliharaan dao abadi telah layu, dan roh-roh jahat telah merajalela, mendatangkan malapetaka di dunia besar. Saat ini, sekte penyeberangan surga tidak akan dapat memperoleh banyak pemeliharaan. Takdir adalah dasar dari sebuah sekte, dan para ahli dari delapan wilayah abadi semuanya menebak-nebak seberapa besar takdir yang akan diperoleh oleh sekte penyeberangan surga yang baru didirikan. Mengikuti aura kuno upacara pengorbanan dan kekuatan keyakinan para penggarap, langit membumbum tinggi. Ledakan, 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 dari langit, dari kehampaan, seberkas cahaya umu ilusi muncul dan melonjak menuju Heaven Crossing Great World. Cahaya umu inilah yang disebut Providence, atau Omen. Ketika seorang kultifator manusia melangkah ke jalur kultifasi sejati, memadatkan hati dao dan membentuk inti emas, pertanda yang muncul adalah sungai umu. Sebelum harta ajaib berhasil dimurnikan, Ki ungu hamil besar akan muncul. Ketika beberapa benda spiritual dan harta spiritual muncul di dunia, Ki ungu akan muncul. Ketika kekuatan kultifasi lahir, Ki ungu akan muncul, mewakili pemeliharaan sekte tersebut. Ki ungu sangat ilusi dan sulit dilihat dengan mata telanjang. Hanya para kultifator yang telah mencapai alam dao yang dapat melihatnya secara samar-samar dengan roh primordial mereka. Ki ungu yang muncul di langit dan bumi mendarat di bintang-bintang dan materi di dunia besar yang melintasi surga, menyatu dengan langit dan bumi, dan pada saat yang sama, menyatu ke dalam tubuh setiap penggarap sekte penyeberangan surga. Tanpa disadari, semua penggarap sekte penyeberangan surga merasa seolah-olah mereka diberkati oleh dao surgawi. Mereka juga merasa seolah-olah terhubung dengan takdir dan takdir sekte tersebut. 1819 Menurut catatan kuno, ketika sekte hao chang amanat surga pertama kali didirikan, pemeliharaan dao surgawi berlangsung selama 30 menit. Kali ini, sekte heavens crossing hanya memiliki waktu 30 nafas. Itu jauh lebih rendah daripada sekte hao chang amanat surga. Sebuah sekte, keluarga budidaya, dan bahkan setiap petani, setiap hutan, setiap gunung, setiap helai rumput, dan setiap pohon memiliki pemeliharaannya masing-masing. Pemeliharaan adalah kunci untuk melanjutkan dan mencapai kesejahteraan. Tidak peduli seberapa kuat sufang, dan tidak peduli seberapa kuat sekte penyeberangan surga secara keseluruhan, jika sekte tersebut memiliki pemeliharaan yang dalam, sekte penyeberangan surga tidak akan mampu bertahan lama. Melihat cahaya ungu dari langit akan menghilang, para ahli dari sekte penyeberangan surga mengubah ekspresi mereka. Mata para ahli yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut berkedip-kedip, bahkan ada yang memiliki pemikiran aneh. Sufang tiba-tiba bangkit dari tanah. Dia memiliki roh kidarma ungu, dan pada saat yang sama, teknik penyusutan kehidupan rahasia surga yang dapat merasakan takdir. Hal-hal yang bisa dia rasakan secara alami lebih dari yang lain. Bukan karena pemeliharaan dari dao surgawi tidak cukup, tetapi karena dipengaruhi oleh kekuatan jahat dari lima pil jahat yang di langit, pemeliharaan tersebut dilahap dan dicemari oleh aura yang mematikan. Jika pemeliharaan dari dao surgawi adalah 10%, setidaknya 70% akan dilahap oleh aura mematikan, dan hanya 30% yang akan turun ke sekte penyeberangan surga. Bukan hanya sekte penyeberangan surga yang terkena dampaknya, namun pemeliharaan dao surgawi atas seluruh dunia besar juga ditekan oleh kekuatan pil yang jahat. Siapa yang bisa mengambil takdir milik Sufang? Mata Sufang bersinar dengan ketegasan, dan kemudian ki ungu misterius meledak dari tubuhnya, berkumpul di atas kepalanya untuk membentuk payung ki ungu besar. Saat berputar, ia meledak dengan kekuatan tertinggi yang dapat melahap takdir. Penciptaan takdir, mengendalikan rahasia surgawi. Jika saya ingin hidup, surga tidak dapat mengambilnya. Ciptaan takdir, mengendalikan rahasia surgawi. Jika aku ingin hidup, surga tidak bisa hidup tanpaku. Pada saat yang sama, Sufang mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Matanya menyelimuti langit, dan aura tertinggi yang dapat menguasai ciptaan langit dan bumi, meminjam kekuatan dunia penyeberangan surga dan formasi jaring surga, meledak. Siapa siapa siapa? Cahaya ungu misterius yang hendak menghilang tiba-tiba melonjak menuju Square Heaven World. Itu seratus kali lebih intens dari sebelumnya. Ki ungu dengan cepat menyatu ke dalam dunia asal dunia besar surga persegi, menyebabkan kekayaan dunia besar surga persegi melonjak. Sebagian besar keberuntungan ini diambil secara paksa dari kekuatan Xie Yang, dan sebagian kecil yang awalnya bukan milik Sufang juga disita oleh Sufang. Seluruh proses hanya berlangsung selama tiga tarikan napas. Namun, kemampuan Sufang untuk melahap takdir dengan paksa sangatlah mengejutkan. Itu lebih dari jumlah ki ungu yang turun di keadaan sebelumnya yang berlangsung selama dua jam. Sebelumnya, itu seperti tetesan, tetapi keberuntungan yang direbut paksa oleh Sufang sama luasnya dengan lautan. Tidak peduli berapa lama tetesan air itu berlangsung, bagaimana bisa dibandingkan dengan turbulensi lautan. Para praktisi Square Heaven World juga dapat merasakan perubahan menakjubkan pada nasib mereka sendiri. Mereka semua sangat gembira dan berteriak pada saat yang sama, guru itu perkasa. Merebut takdir dari langit dan bumi, Sufang sebenarnya memiliki kemampuan yang begitu menakutkan. Para ahli dari kekuatan lain semuanya terkejut dan terkejut. Mereka memandang Sufang seolah-olah sedang melihat dewa tertinggi. Sesuatu seperti takdir itu halus dan ilusi, tapi juga nyata. Siapa yang tidak ingin beruntung? Namun, belum ada yang pernah mendengar tentang seorang kultifator yang mampu mengendalikan nasib dan nasib. Sufang sebenarnya memiliki kemampuan untuk melahap takdir. Para ahli dari delapan kekuatan telah mendengar hal ini sebelumnya, tetapi mereka semua menganggapnya sebagai lelucon dan tidak ada yang menganggapnya serius. Sekarang setelah mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tentu saja terkejut. Ketiga saudara laki-laki keluarga Liao juga terkejut dan gembira, mata mereka bersinar terang. Meskipun mereka bandit, mereka sangat prihatin dengan takdir yang sangat halus. Oleh karena itu, ketika mereka membunuh orang, mereka tidak akan pernah membunuh wanita, anak-anak, atau orang lemah, agar tidak mempengaruhi nasib mereka sendiri. Sufang sebenarnya memiliki kemampuan tertinggi untuk merebut takdir. Nasibnya sendiri secara alami tidak ada bandingannya. Jika mereka mengikuti master seperti itu, mereka pasti akan ternoda oleh takdir yang banyak. Tidak peduli betapa berharganya pil atau alat ilahi itu, mereka tidak dapat dibandingkan dengan jejak takdir. Pada saat ini, Sufang menjadi sangat tinggi dan tak terduga di mata semua orang. Kali ini, Sufang juga membayar mahal untuk menggunakan teknik penyusutan kehidupan. Setelah mengeluarkan seteguk darah, aura hidupnya tiba-tiba layu. Kali ini, dia telah kehilangan setidaknya setengah dari umurnya. Namun, Sufang merasa itu cukup berharga. Naik turunnya sekte Heaven Crossing terkait dengan ayahnya dan yayasannya di dunia luar. Tidak peduli seberapa mahal harganya, itu sepadan. Sufang mengeluarkan kristal darah yang terkondensasi dari daging dan darah Dewa Mizar, dan kemudian mengaktifkan laut darah musim semi kuning. Bagian dalam tubuh fisiknya hancur, dan kristal darah melelek ke dalam air darah. Betapa menakjubkannya sari kehidupan yang terkandung dalam daging dan darah Dewa Mizar. Terlebih lagi, setelah dimurnikan oleh Sufang dengan laut darah musim semi kuning, ia dapat dengan mudah menyatu oleh Sufang, berubah menjadi api kehidupan yang dengan cepat melonjak dan membakar di tubuhnya. Hanya dalam waktu lima atau enam napas, penampilannya telah kembali seperti pria di bawah 30 tahun. Sufang berhenti melahap kristal darah itu. Kristal darah muncul dari telapak tangannya, tetapi ukurannya telah menyusut. Pelahap seperti ini hanya menghabiskan hampir sepersepuluh kristal darah. Dari sini, kita dapat melihat betapa menakjubkannya energi kehidupan yang terkandung dalam kristal darah ini. Saat upacara akan dilanjutkan, Sufang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, matanya menunjukkan keterkejutan dan kengerian. Bas dengungan-dengungan. Dao Rune of Destiny dan True Rune dari solusi misterius ramalan surga meledak di benaknya. Perasaan krisis besar yang belum pernah dirasakan Sufang sebelumnya dengan cepat melonjak dalam hatinya. Lalu tiba-tiba berteriak, kamu telah merampas keberuntungan Dao Surgawi, yang sama saja dengan melawan surga. Dao Surgawi akan menurunkan hukuman surgawi, hati-hati. Tidak peduli seberapa yakinnya Sufang, dia tidak begitu yakin bahwa dia bisa tetap tenang dalam menghadapi hukuman surgawi. Tiba-tiba, cahaya di matanya berubah dan hawa dingin merembes dari punggungnya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Jadi bagaimana kalau itu hukuman surgawi? Kekuatan dewa jahat telah membutakan Dao Surgawi, mengapa hukuman surgawi tidak muncul? Saya hanya menjarah keberuntungan yang awalnya milik sekte penyeberangan surga, dan hukuman surgawi segera turun. Para dewa yang menggunakan kekuatan Dao Surgawi semuanya adalah sampah yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Saat itu, Kaisar Agung musim semi kuning, karena dia mendirikan dunia abadi musim semi kuning, melawan surga dan dibunuh oleh hukuman surgawi. Sekarang, saya juga menghadapi hukuman surgawi, tetapi saya tidak akan mengalami nasib yang sama seperti Kaisar Agung. Ketakutan di mata Sufang menghilang, mengungkapkan tekat yang teguh bahwa jika surga ingin menindasku, aku akan melawan surga. Saat itu, Kaisar Besar Musim semi kuning hanya berada di puncak alam Dao tingkat tinggi. Kekuatan Sufang saat ini telah jauh melampaui Kaisar Besar Musim semi kuning, dan dia telah menguasai kemampuan ilahi yang tak tertandingi dan alat ilahi tertinggi yang tidak dimiliki oleh Kaisar Besar Musim semi kuning. Oleh karena itu, Sufang yakin bahwa dia dapat memenangkan kesempatan untuk bertahan hidup dalam menghadapi hukuman surgawi. Sufang bergegas ke langit dan langsung sampai di puncak langit. Dia telah mendengar Yin Qian Liu menggambarkan pemandangan dunia abadi musim semi kuning yang dihancurkan oleh hukuman surgawi, jadi dia secara alami tahu betapa menakutkannya hukuman surgawi. Hukuman surgawi adalah hukuman surgawi terhadap dewa yang memiliki kekuatan Dao surgawi, bukan dewa yang kekuatannya dibatasi. Hukuman surgawi adalah hukum, jadi tidak dibatasi oleh Dao surgawi dari dunia luar. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan dunia besar surga persegi, mustahil untuk menolak kekuatan hukuman surgawi. Oleh karena itu, Sufang tidak boleh membiarkan hukuman surgawi turun ke dunia besar surga persegi, atau hal itu akan membawa bencana yang menghancurkan ke dunia besar surga persegi. Ledakan Kekuatan ilahi yang tertinggi datang dari langit dan bumi, mengungkapkan kedinginan dan kekejaman yang tiada taraf, membentuk tekanan belenggu yang menakutkan yang menyelimuti dunia. Segala sesuatu di dunia bergetar di bawah tekanan ini, dan para kultifator yang lemah langsung berlutut di tanah, jiwa mereka gemetar ketakutan yang tak terbatas. Bahkan seorang pesilat setengah dewa ahli seperti Sagedara Sombong pun kakinya menjadi lunak, dan kemauannya berada di ambang kehancuran, tidak mampu menggerakkan tubuhnya. Bahkan ketiga dewa, saudara-saudara Liao, gemetar di bawah kekuatan ilahi ini, mata mereka dipenuhi rasa kagum dan takut. Su Fang, yang berada tinggi di langit, tidak dapat bergerak di bawah kekuatan ilahi dari Dao Surgawi, dan kekuatan ilahi ini diarahkan padanya. Tekanan mengerikan itu langsung menghancurkan medan auranya, dan armor ilahi janin daging serta segel kaisar di permukaan tubuhnya juga hancur lapis demi lapis. Semua kekuatan para penggarap dunia luar berasal dari Dao Surgawi, dan ketika para ahli alam dewa datang ke dunia luar, mereka juga terikat oleh Dao Surgawi. Ini adalah hukuman Surgawi, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Saat berikutnya, cahaya kemasan suci turun, dan dengan cepat berubah menjadi raksasa setinggi ribuan kaki. Raksasa ini diselimuti cahaya kemasan, dan membawa serta aura Dao Surgawi dan keagungan tertinggi. Karena cahaya kemasan di tubuhnya terlalu menyilaukan, dapat menghalangi semua indera, dan sulit untuk melihat penampakan raksasa itu. Sulit juga untuk menentukan keberadaan seperti apa raksasa ini, apakah ia dibentuk oleh Dao Surgawi, atau dewa yang memegang kekuatan Dao Surgawi. Eh, raksasa itu mengeluarkan suara yang penuh kejutan, dan cahaya kemasan keluar dari matanya saat menyapu sufang. Kamu tidak hanya melawan langit dan menjarah keberuntungan Dao Surgawi, tetapi kamu juga memiliki aura yang sangat familiar dengan kursi ini, serta karma di kedalaman yang tak terlihat. Jika kursi ini mengingatnya dengan benar, kamu harus jadilah kultifator yang menentang Dao Surgawi dan mencoba membangun siklus reinkarnasi abadi sejak lama. Raksasa ini sekilas mengenali aura laut darah mata air kuning di sufang. Saya tidak menyangka kultifator itu meninggalkan warisan. Selain itu, saya juga akan menghabisi Anda. Ingat nama kursi ini, Senza Tianjun. Raksasa itu berkata dengan anggun. Senza Tianjun. Sufang kaget dan tertegun. Raksasa yang telah menurunkan hukuman Surgawi, menghancurkan dunia abadi mata air kuning, dan membunuh kaisar agung mata air kuning adalah Senza Tianjun. Tiba-tiba, benar-benar tidak disangka-sangka. Kali ini, Senza Tianjun lah yang telah menjarah keberuntungan Dao Surgawi dan menurunkan hukuman Surgawi. Mungkinkah ini adalah reinkarnasi Dao Surgawi? Aku, Sufang, adalah penguasa takdirku sendiri, dan bahkan Dao Surgawi pun tidak dapat menindasku. Sufang pantang menyerah dan bangga, dan dunia di dalam tubuhnya beroperasi dengan tenang. Semut, kamu ingin bertarung melawan Dao Surgawi? Atas nama Dao Surgawi, aku akan menekanmu. Sa, 1820. Sa, Senza Tianjun mengeluarkan suara gemuruh dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan cahaya kemasan. Dalam sekejap, energi surga Dao yang tak tertahankan meledak dengan kekuatan guntur yang tiba-tiba. Sufang merasa tidak berarti seperti semut di hadapan kekuatan ini, akan dihancurkan berkeping-keping oleh kekuatan Dao Surgawi ini. Daoku adalah Dao Surgawi. Dao Surgawi dari dunia besar bisa melupakan tentang menghancurkanku. Sufang meraum di dalam hatinya, dan dunia batinnya meledak. Dao Surgawi beroperasi dan Dao Surgawi membuka dunia, bertabrakan dengan kekuatan hukuman Surgawi yang dilepaskan oleh Senza Tianjun. Ledakan. Seberapa mengerikankah tabrakan dua kekuatan Surgawi Dao? Galaksi berguncang, hukum runtuh, dan ruang angkasa hancur lapis demi lapis. Jurang besar muncul di langit, dan segala sesuatu dalam jarak satu juta mil menjadi ketiadaan. Daerah ini benar-benar terpencil. Sufang tersapu oleh kekuatan agung, dan seperti daun di tengah angin kencang, dia tersapu beberapa juta mil jauhnya. Darah muncrat dari mulutnya, dan auranya layu. Dunia batinnya terguncang, dan retakan muncul di ruang dunia. Namun, kekuatan hukuman Surgawi yang mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya akhirnya dinetralkan olehnya. Hukuman Surgawi di dunia yang besar sangat menakutkan. Ini adalah hukuman Surgawi yang digunakan dewa dengan bantuan Dao Surgawi. Jika Dao Surgawi yang asli menghancurkanku, betapa menakutkannya itu. Sufang menyadari kesenjangan besar antara dirinya dan Dao Surgawi di dunia yang besar, dan dia terkejut. Pada saat ini, suara lau datang dari dalam dirinya, dunia batinmu baru saja lahir belum lama ini. Cukup bagimu untuk bangga bahwa kamu dapat melawan kekuatan hukuman Surgawi. Mengapa meremehkan dirimu sendiri? Ketika dunia batin Anda sudah terbentuk sempurna, Anda akan mampu mengguncang atau bahkan menghancurkan Dao Surgawi dari dunia besar, apalagi dewa yang meminjam kekuatan hukuman Surgawi. Itu masalah yang sudah lama sekali. Mari kita pikirkan cara untuk menangani Senza Tianjun. Sufang menanggapi lau dengan senyum masam. Dia memandang Senza Tianjun, dan ekspresinya menjadi tidak takut dan bertekad lagi. Bahkan jika kekuatan jalan surga sangat menarik, Sufang tidak akan pernah menyerah. Dia bukanlah Kaisar Agung Yellow Springs. Saat itu, ketika Kaisar Agung menghadapi Senza Tianjun, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menerima dengan putus asa. Sufang, sebaliknya, berbeda. Seperti Kaisar Musim Semi Kuning, ia memiliki karakter yang sulit diatur, ambisi untuk mencapai puncak kultivasi, dan hati Dao yang ulat. Selain itu, dia lebih kuat dari Kaisar Besar Musim Semi Kuning, jadi dia memiliki tekad yang lebih besar untuk melawan Dao Surgawi. Sufang segera melepaskan yang imortal dan memasuki ruang waktu pusat alam suci kekacauan primordial. Dia mengirimkan pikirannya dan yang ki ke segel formasi susunan. Kali ini kamu mendapat masalah besar, bukan? Suara Suwan Zen datang dari cermin hitam di tengah barisan. Waktu sangat penting, Sufang dengan singkat memberitahu Suwan Zen tentang hukuman surgawi. Hukuman surgawi Suara Suwan bergetar. Kemudian, dia berkata dengan dingin, kamu bangkit melawan langit dan tumbuh terlalu cepat. Kamu tidak hanya akan dibenci oleh para kultifator, tetapi bahkan Dao Surgawi pun akan membencimu. Inilah yang disebut, langit iri pada orang jenius. Tidaklah aneh menghadapi hukuman surgawi. Aku benar-benar menjadi seorang jenius yang membuat surga iri, Sufang tersenyum pahit. Senior, kakak senior, bisakah kamu menggunakan alam suci kekacauan primordial untuk menolak hukuman surgawi? Tidak sulit bagi Anda dan saya untuk menggunakan alam suci kekacauan primordial bersama-sama untuk menyelesaikan krisis ini. Namun, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Bahkan jika kamu membunuh dewa yang memiliki kekuatan Dao Surgawi, vaksi dunia dewa yang menggunakan Dao Surgawi akan memburumu. Bahkan jika kamu melarikan diri dari dunia besar ke dunia segudang, kamu tidak akan bisa melakukannya. Lolos dari nasib ditindas. Kamu tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya ras dewa yang menggunakan Dao Surgawi dunia besar. Jika kamu menyinggung ras dewa seperti itu, tidak akan ada tempat bagimu di dunia. Apakah aku harus duduk dan menunggu kematian? Su Fang berkata dengan enggan. Su Wan Zen berkata dengan dingin, Kenapa? Apakah kamu takut? Takut? Tentu saja aku takut. Su Fang tersenyum pahit dan mengertakkan gigi. Meskipun aku takut, meskipun aku tahu bahwa aku tidak akan bisa lepas dari nasib tertekan, aku tidak akan menyerah dalam memperjuangkan kesempatan untuk bertahan hidup. Kakak senior, bantu aku. Sekarang kita hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Apakah ras dewa benar-benar tidak terkalahkan? Belum tentu. Aku pernah menolaknya sekali sebelumnya. Kali ini, aku akan menolak lagi bersamamu. Bahkan jika kita dikutuk selamanya, lalu bagaimana? Suara dingin Su Wan Zen samar-samar mengungkapkan jejak kebencian, serta kebanggaan pantang menyerah yang lebih memilih mati daripada tunduk pada surga. Tubuh besar Sen Zatian Jun juga terdorong mundur oleh dampak tabrakan antara dua kekuatan Dao Surgawi. Meski dia hanya mundur tiga langkah, dia benar-benar terguncang. Di bawah Dao Surgawi, semua orang adalah seekor semut. Kamu hanyalah seekor semut kecil. Kamu benar-benar dapat menolak hukuman Surgawi. Suara Sen Zatian Jun yang bermartabat dan dingin dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Pemandangan di langit hanya bisa disaksikan oleh segelintir ahli demigod di dunia besar surga persegi, selain dari Liao bersaudara dan dua dewa lainnya. Ketika Sen Zatian Jun melepaskan kekuatan hukuman Surgawi, bahkan saudara-saudara Liao berpikir bahwa Su Fang pasti akan mati. Tiba-tiba, Su Fang sebenarnya menahan kekuatan hukuman Surgawi. Meskipun dia tampak terluka parah, dia tidak terluka serius. Dia tidak berubah menjadi abu di bawah kuasa hukuman Surgawi seperti yang mereka bayangkan. Ini bukan karena mereka membuat kesalahan dalam penilaian mereka. Dalam menghadapi hukuman Surgawi, segala sesuatu di dunia besar surga persegi tidak dapat menahannya. Ini adalah aturan Dao Surgawi. Bahkan para dewa alam dewa tidak dapat menentangnya. Su Fang telah mengembangkan dunia batin, yang berarti kekuatannya sudah melampaui dunia besar surga persegi. Meskipun masih sangat lemah dibandingkan dengan Dao Surgawi dari dunia besar surga persegi, itu berada pada tingkat yang sama dengan kekuatan Dao Surgawi. Oleh karena itu, dia dapat menolak kekuatan hukuman Surgawi. Pemandangan di langit mengejutkan saudara-saudara Liao dan ahli demigot dari dunia besar surga persegi. Ini menantang surga. Apa yang menantang surga? Ini menantang surga. Pikiran saudara-saudara Liao dan ahli demigot dari dunia besar surga persegi meraung seperti guntur. Suara mendesing. Senza Tianjun maju selangkah. Dalam sekejap, dia melintasi ruang jutaan mil dan tiba di depan Su Fang. Su Fang sangat gugup. Yang Ki yang sangat besar di meridian yang miliknya mulai beredar saat dia bersiap untuk menyuntikkannya ke alam Sein asal. Namun, Senza Tianjun tidak berniat melanjutkan. Tatapannya yang seperti kilat tertuju pada Su Fang. Dunia batin Su Fang adalah alam semesta tersendiri. Senza Tianjun tidak bisa melihatnya. Namun, ketika Su Fang mengaktifkan kekuatan dunia batinnya, dia memiliki aura yang benar-benar berbeda dari Dao Surgawi dari dunia besar surga persegi. Aura ini tidak bisa lepas dari indera Senza Tianjun. Ini adalah aura Dao Surgawi yang berbeda dari Dao Surgawi dari dunia besar surga persegi. Dunia batin. Anda telah mengembangkan dunia batin. Seruan Dewa Surgawi Senza berubah menjadi raungan yang menggelegar, menyebabkan serangkaian kilatan petir dan guntur di langit. Semakin Su Fang gugup, semakin dia ingin menyuntikkan Yang Ki-nya ke dalam cermin ilahi. Pada saat ini, suara Suan Zen keluar dari cermin ilahi bersama dengan udara dingin, tunggu, tunggu dan lihat. Jadi, kultifator yang menyebabkan pengoperasian Dao Surgawi yang tidak normal dan fenomena abnormal itu sebenarnya adalah Anda. Saya telah mencari Anda dari atas ke bawah. Meskipun ekspresi Senza Tianjun tidak terlihat jelas, kegembiraan dalam nadanya terlihat jelas. Su Fang terkejut. Dia tidak mengerti, tapi dia merasa itu luar biasa. Senza mendengus dingin, Sekte Dewa Segel Surga benar-benar tidak kompeten. Mereka menggunakan kekuatan mereka di dunia besar surga persegi untuk mencarimu, tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, aku kebetulan menemukanmu. Tuanku, Anda meminta Cell Heaven di Feinsec untuk mencari saya di Square Heaven Great World. Su Fang kaget. Sebelumnya, ketika kamu maju, kamu menyebabkan operasi Dao Surgawi yang tidak normal. Tentu saja, aku menyadarinya. Mereka yang dapat menyebabkan fenomena abnormal Dao Surgawi semuanya adalah jenius yang tiada taranya. Mereka juga sangat langka di dunia Dewa Surgawi. Begitu mereka ditemukan, mereka akan direkrut oleh berbagai kekuatan. Saya adalah penghukum surga dari Ras Dewa Surgawi di dunia Dewa Surgawi. Sekarang karena ada seorang jenius di dunia besar surga persegi, tentu saja saya harus melaporkannya ke Ras Dewa agar mereka dapat menemukan Anda dan merekrut Anda. Karena pembatasan Dao Surgawi, saya hanya bisa turun ke dunia besar surga persegi ketika seorang kultifator yang melanggar Dao Surgawi muncul. Jika tidak, Dao Surgawi akan menjadi kacau dan menyebabkan bencana yang tidak dapat diubah ke dunia besar surga persegi. Oleh karena itu, ketika aku menemukan seorang jenius yang tiada taranya di dunia besar surga persegi, aku hanya bisa melaporkannya kepada Ras Dewa agar mereka dapat menemukannya di dunia besar surga persegi. Sekte Dewa Segel Surga adalah kekuatan bawahan di bawah Ras Dewa. Kebetulan mereka memiliki sekte di dunia besar surga persegi. Tugas menemukan Anda secara alami jatuh pada sekte ilahi surga Segel. Senza Tianjun berbicara perlahan, tampak sangat sabar. Batu besar yang tergantung di hati Su Fang dengan lembut jatuh ke tanah, dan energi yang yang terkumpul juga ditarik ke dalam pembuluh darah yang miliknya. Di saat yang sama, Su Fang tiba-tiba mengerti. Dia telah berulang kali berselisih dengan sekte Azurecerah Amanat Surga, dan telah mencapai titik di mana mereka tidak bisa saling bertoleransi. Dia bahkan telah benar-benar menyinggung sekte Seal Heaven Divine. Jika Su Fang benar-benar direkrut oleh Ras Dewa, bagaimana mungkin sekte Dewa Segel Surga, sebagai kekuatan bawahan Ras Dewa, bisa mendapatkan hari-hari baik di masa depan. Su Fang akhirnya mengerti mengapa Dewa Mizar secara pribadi turun ke dunia besar surga persegi. Dia tidak muncul di awal, melainkan mengirim saudara-saudara Liao, dan hanya bertindak di saat-saat terakhir. Senza Tianjun bertanya, apakah sekte Dewa Segel Surga tidak mengirim siapapun ke dunia besar surga persegi untuk mencarimu? Su Fang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggertakan giginya, sekte Dewa Segel Surga memang mengirimkan seorang Dewa, tetapi mereka tidak mencariku atau merekrutku ke dalam Ras Dewa. Karena saya mempunyai konflik dengan sekte Azure Cera Amanat Surga di dunia besar surga persegi, dan hampir menghancurkan sekte Azure Cera Amanat Surga, maka sekte Dewa Segel Surga mengirim seorang ahli untuk membunuh saya. Segel Surga Sekte Ilahi, kamu berani menentang keputusan Ras Dewa. Senza Tianjun terkejut, dan segera berteriak dengan dingin, Segel Surga Sekte Ilahi, kamu bahkan berani menentang keputusan Ras Dewa, yang sama saja dengan pengkhianatan dan pemberontakan. Raja ini akan melapor kepada Ras Dewa dan menanganimu sesuai dengan itu. Tidak peduli kekuatan apa yang ada, mereka tidak akan pernah membiarkan sesuatu yang melanggar keputusan itu ada. Semakin kuat kekuatannya, semakin ketat hukumnya, apalagi Ras Dewa yang kuat. Sekte Seel Heaven Divine kurang beruntung kali ini. Senza Tianjun kemudian bertanya dengan Anggun, siapa namamu? Su Fang merasa lega sepenuhnya, dan menangkupkan tinjunya, namaku Su Fang. Raja ini bertanya kepadamu, apakah kamu bersedia bergabung dengan Ras Dewa milik raja ini?